Wiro Sableng 036, Dewi Dalam Pasungan Wiro Sableng Pendekar Kapak Maut Nagageni 212 Karya, Bastian Tito Episod, Dewi Dalam Pasungan Satu matahari baru saja tenggelam Dalam udara yang beranjak gelap itu keadaan di pekuburan Jatianom nampak diselimuti kesunyian padahal belum lama berselang rombongan pengantar jenazah yang berjumlah hampir seratus orang meninggalkan tempat itu Di ujung kanan tanah pekuburan, di bawah sepokok batang kemboja kecil tampak seungguk tanah makam yang masih merah ditabur wayeh bunga-bunga aneka warna Di kejauhan terdengar suara kicau burung yang kembali keserangnya Lalu sunyi lagi dan udara semakin gelap Pada saat itulah tiga sosok berpakaian serbah hitam muncul dari arah timur tanah pekuburan ketiganya sesaat tegak berhenti meneliti keadaan Ketika tidak seorang pun kelihatan di tempat itu, ketiganya melangkah bergegas menuju kuburan baru Dua dari tiga orang ini memanggul pacul Satunya membawa linggis Ini kuburannya Kita harus bekerja cepat terdengar orang yang membawa linggis perucat Tak usah khawatir Kuburan baru tanahnya masih lembek Sebentar saja kita pasti menemukan peti itu menjawab pemanggul pacul di sebelah kanan Lalu bersama temannya dia mulai memacul dan menggali tanah kuburan Keduanya bekerja keras dan cepat, tidak berhenti-henti menggali sampai akhirnya salah satu mata pacul terasa dari terdengar menghantam benda keras Peti jenazah seru orang yang memacul di sebelah kanan Dengan tangannya dia menggeser tumpukan tanah, kawannya ikut membantu Dalam gelapnya malam kemudian terlihat kayu tutup peti jenazah Berikan linggis orang di dalam lubang berteriak Lelaki yang memegang linggis menyahuti Biar aku yang membuka tutup peti Lalu dia melompat turun ke dalam liat fkubur yang barusan dibongkar itu Dengan uji NG linggis dia mulai mengungkit tepi penutup peti Terdengar suara berkergetan ketika kayu penutup peti jenazah mulai terkuak Ganjal dengan paculmu Aku akan mengungkit ujung sebelah sana si tukang linggis berkata Kawannya lalu mengganjalkan paculnya di bawah penutup peti yang terkuak Ketika ujung yang lain berhasil diungkit pula maka penutup peti itu pun dengan mudah bisa ditarik lepas Hai orang yang membuka penutup peti berseru kaget tapi juga keheranan Dua kawannya sama-sama besarkan mata, terperangah Salah seorang dari mereka malah berjongkok dan memasukkan kedua tangan ke dalam peti, meraba-raba Kosong tanda seru desisnya sambil menengadah ke arah kedua temannya Petinya kosong, kalian lihat sendiri kami sudah melihat Ini adalah waneh Mana jenazah putri hartawan itu tanda seru edan Kita kemari bukan untuk mencari mayat Tapi mencuri harta yang kabarnya ikut dikuburkan bersama jenazah yuni arti putri bungsu hartawan tampak jati untuk beberapa lamanya ketiga orang itu tertegun saling pandang Ada suatu rahasia dibalik semua ini Rahasia yang kita tidak mengerti kau betul Putri hartawan itu diketahui mati Lalu dikubur di tempat ini Tapi ketika dibuka petinya ternyata kosong Tak ada jenazah, apalagi harta Mungkinkah jenazah itu get atau seseorang telah mendahului kita Tapi gila Mustahil Tidak mungkin lalu tanda tanya Jangan-jangan yang berkata adalah lelaki yang tadi memcongkel penutup peti jenazah dengan linggis Belum lagi ucapannya berakhir tiba-tiba terdengar bentakan garang Bagus Jadi ini kerja kalian Membongkar makam mencari harta Kalian tahu makam siapa yang kalian bongkar Benar-benar mencari mampus Tiga lelaki berpakaian serbah hitam di dalam lubang sama mendungat ke atas Di tepi kuburan mereka melihat seorang lelaki bertubuh jangkung berwajah garang dan membekal sebatang golok di pinggangnya tegak bertolak pinggang Mereka segera mengenali siapa adanya orang ini Salah seorang dari ketiganya segera menjawab Lancang Ngelem Kau tidak lebih baik dari kami Mengapa mencampuri pekerjaan kawan segolongan tanda seru orang yang tegak di tepi kuburan mendengus Aku berhak melakukan apa saja di sini karena aku ditugasi mengawasi makam ini Siapa yang menugasimu bangsat Kau tak layak bertanya hardik lancang Ngelem Kalian telah melakukan satu kesalahan besar Membongkar kuburan dan punya niat jahat untuk mencuri kau lihat sendiri Peti ini kosong Tak ada mayat apalagi harta sudahlah Mengapa harus ribut-ribut di tempat ini Mari kita pergi saja, kata lelaki yang memegang linggis Tidak Kalian akan tetap di lubang itu lancang Ngelem maju satu langkah Apa maksudmu orang dalam kubur bertanya Sereet Lancang Ngelem hunus goloknya Dalam gelapnya malam benda itu masih tampak seperti berkilau tanda selalu diasah Melihat gelagat tidak baik ini Tiga orang di dalam kubur segera memanjat ke atas Saat itulah golok di tangan lancang Ngelem berkelebat Terdengar dua pekikan berturut-turut Dua orang di samping kanan yang tengah berusaha memanjat dan keluar dari dalam kubur Kembali jatuh dengan punggung luka besar dan satu lagi hampir putus pangkal leharnya Lelaki ketiga lindungi dirinya dengan linggis besi sewaktu golok di tangan lancang Ngelem kembali membabat Terang Bunga api memercik ketika golok tajam dan besi linggis beradu Yang memegang linggis merasakan tangannya bergetar keras Saat itu kembali dilihatnya golok datang menyambar Untuk kedua kalinya dia angsurkan linggis ke atas Tapi sekali ini lancang Ngelem tidak mau melakukan bentrokan lagi Golok di tangannya diputar Senjata ini berubah dari membabat menjadi membacok Terdengar pekik ketiga Lelaki yang memegang linggis rubuh ke dalam kubur dengan kepala hampir terbelah Maling-maling picisan mau berlagak melawan kuujar lancang Ngelem Lalu dia masukkan jari terunjuk dan ibu jari tangan kanannya ke dalam mulut Terdengar suita nyaring Sesaat kemudian dua orang bergegas muncul dari arah barat Lekas kalian timbun makam ini berkata lancang Ngelem Begitu dua orang tadi sampai di hadapannya Keduanya mengangguk Kalian bisa pergunakan dua pacul yang ada di dalam sana Kembali dua orang itu mengangguk Tapi ketika hendak mengambil pacul Mereka melihat tiga sosok tubuh yang saling timpang tindih di dalam lubang Dua mungkin sudah mati Satu masih terdengar mengerang Lancang Ngelem segera maklum keraguan mereka Maka dia pun menghardik Kalau aku perintahkan kalian menimbun kuburan berarti apapun yang ada di dalamnya harus kalian timbun Lakukan cepat lancang Ngelem memandang berkeliling Dia khawatir kalau-kalau ada orang lain berada di sekitar situ dan sempat menyaksikan apa yang terjadi Mendengar bentakan lancang Ngelem Dua orang tadi segera mengambil dua pacul di dalam kubur lalu dengan cepat kembali menimbun dan menguruk kuburan yang tadi sempat digali oleh tiga orang pencuri harta Pekerjaan kami telah selesai lancang Seorang penimbun memberitahu Lancang Ngelem mengangguk Lalu keluarkan sebuah kantong dari balik pakaiannya Kantong itu dilemparkannya pada orang yang tegak di sebelah kanan Bagi dua uang itu Dan mulai saat ini kalian harus meninggalkan daerah ini Tidak boleh kembali dengan alasan apapun Bila rahasia ini tersebar di luaran berarti kalian yang membuka dan menyebarkannya Aku akan mencari dan membunuh kalian Mengerti kami mengerti lancang Nah pergilah Bawa pacul-pacul itu Buang di tempat jauh untuk beberapa lamanya Lancang Ngelem masih tegak di tempat itu Memperhatikan kepergian dua orang yang membawa pacul Setelah keduanya lenyap di kegelapan malam Baru dia beranjak meninggalkan tempat itu Tiga orang putra Raden Tamakjati Kali Diningrat duduk Mengelilingi ayah mereka Sementara ibunya ketiganya berada di kamar tidur dalam suasana duka Ketiga putra yang datang dari jauh ini sama menyesalkan Mengapa adik mereka begitu cepat dimakamkan Tanpa menunggu kedatangan mereka Hingga tak dapat melihat si adik untuk penghabisan kali Adik kalian meninggal karena penyakit sampar Raden Tamakjati berkata dengan menundukkan kepala Jika tidak segera dimakamkan bisa-bisa banyak orang yang akan ketularan Termasuk seisi rumah besar ini Kalian putra-puteraku yang kucintai Titik aku dapat merasakan apa yang ada di lubuk hati kalian Besok, pagi-pagi sekali kalian bertiga bisa menyambangi makamnya di pekuburan Jatianom Dua tahun lalu Yang bicara adalah tuh bagus sekali Putra tertua yang datang dari Solo Tigo Ketika adik Yuni mencapai usia 14 tahun Saya mendengar kabar dirinya menderita semacam penyakit aneh Penyakit seperti kurang ingatan Raden Tamakjati angkat kepalanya dan menatap paras putra sulungnya itu Dari mana kau mendengar kabar itu? Siapa yang mengatakan begitu padamu saya tidak ingat dengan pasti ayah Hanya saja, apakah kabar itu betul kabar fitnah? Fitnah busuk yang disebarkan oleh orang-orang yang tidak suka pada kita Jangan kau percayai hal yang memalukan itu tuh bagus Saya memang tidak pernah mempercayainya ayah Jawab tuh bagus sekali di Ningrat Kalian bertiga datang dari jauh, tentu, sangat letih Pergilah beristirahat dulu Sehabis badal isya akan diadakan pengajian Kuharap kalian bertiga turut hadir Ketiga putra Tamakjati sama mengiakan lalu meninggalkan tempat itu Tepat pada saat lancang Ngedam datang menghadap Hartawan Tamakjati menunggu sampai ketiga putranya meninggalkan tempat itu Lalu berdiri dan memberi isyarat agar mengikutinya Katakan cepat apa yang menyebabkanmu baru saat ini sampai kemari bertanya Tambakati Lancang Ngedam lalu menuturkan apa yang terjadi di pekuburan Jatianom Apa yang kau lakukan sudah cukup baik Hanya saja masih ada yang kurasa mengganjal Halal apakah itu Radam tanya lancang Ngedam Dua orang tukang timbun itu seharusnya kau bereskan juga Hingga semua rahasia tidak bisa bocor Saya sudah memberinya uang Menyuruhnya pergi dari daerah ini dan mengancamnya Mereka tak mungkin akan membocorkan rahasia itu Raden Lagi pula saya sudah kenal lama keduanya Mereka bisa dipercaya Raden Tamakjati tetap merasa tidak enak di dalam hatinya Lalu dia berkata Mulai hari ini Paling tidak satu kali seminggu kau menjenguk tempat itu lancang Itu menjadi tugas saya Raden Apakah saya juga harus membawa obat-obatan dari perempuan tua Bernama Mbah Gromboh itu tidak perlu Sejak lama aku dan istriku sudah menduga perempuan itu tidak mampu mengobati Hanya saja selama ini kita memakainya karena mengharapkan ada kebaikan Kenyataannya memang tidak Tempat yang kau pilih itu benar-benar baik dan aman Lancang-lancang Ngedam mengangguk Tempatnya sangat kelindungan Tak ada manusia yang pernah mendekati tempat itu Sama sekali tidak dijejak di binatang buas Sumber air terdekat tidak jauh dari situ Sewaktu-waktu saya akari mengantarkan Raden Ujar lancang Kau boleh pergi Jangan lupa menyirap-nyirap segala cerita dan desas-desus di luaran titik Akan saya lakukan Raden Lancang Ngedam membungkuk hormat lalu tinggalkan hartawan Tamakjati Kalidiningrat Dua bukit Jati Padang hanya merupakan sebuah nama karena tidak pernah dijejaki penduduk yang tinggal sekitar hutan luas di mana bukit itu terletak Di situ tidak ada binatang buas, tidak terdapat sesuatu yang angker Hanya sulitnya mencapai rukit yang ditumbuhi sejenis tanaman penuh dur yang terpesat ke sana karena mengejar rusa buruhan Kabarnya memang terdapat banyak rusa di bukit Jati Padang Namun binatang-binatang itu tidak menjadi daya tarik orang atau penduduk sekitarnya Di puncak bukit, tak berapa jauh dari sebuah netu air kecil tapi jernih Secara tidak terduga tampak berdiri sebuah bangunan bertiang bambu hutan, beratap rumia dan sama sekali tidak berdinding Mendapatkan adanya bangunan ini saja ditempai itu sudah merupakan suatu keanehan Ditambah dengan apa yang terdapat di bawah atap gubuk itu maka tampaklah satu keluar biasaan Di bawah atas rumia, di atas lembaran-lembaran papan jati kasar tampak duduk seorang darah berusia sekitar 16 tahun Berambut tergerai sepanjang bahu, mengenakan pakaian berbentuk jubah panjang terbuat dari kain kasar tege dan berlapis dua Kelihatannya darah ini duduk termenung, tetapi sepasang bola matanya sesekali tampak berputar aneh Lalu mulutnya menyunggingkan senyum Dari mulut itu acap kali terdengar suara seperti mendesah kedinginan Ada kalanya darah ini tertawa melengking-lengking Kadang-kadang tanpa diketahui sebabnya dijambaknya rambutnya yang hitam Dilantai di hadapannya, sepejang kawan kedua tangannya bertebaran berbagai buah-buahan Sebagian telah banyak yang busuk Lalu ada sebuah kendi tanah berisi air yang tergoleh dan tumpah sebagian isinya Darah di dalam gubuk ini hanya mampu menggeser tubuhnya sedikit saja karena kedua kakinya dijepit pada dua buah lobang di antara dua balok jati Kedua balok ini diikat rat dengan dua untai besi yang ujung-ujungnya dikunci dengan kura-kura besi Jelas darah ini diasingkan dan dipasung di bukit terpencil itu Wajahnya yang pucat jelas menunjukkan dia kurang makan atau tidak peduli dengan makanan Tubuhnya kuyuh lemas tanda kurang minum Kulitnya yang kuning langsat tertutup debu dan daki yang mulai menebal Semua itu menunjukkan bahwa paling tidak seng darah telah dipasung di tempat itu lebih dari lima hari lalu Siapakah darah yang malang ini, lalu siapa pula yang begitu sampai hati membawanya ke puncak bukit jati padang dan memasung kedua kakinya dalam balok jati Darah berwajah panjang yang tersembunyi kecantikannya di bawah keadaan dan penderitaan itu adalah Yuniyarti Kalidiningrat, puteri tunggal atau anak bungsu hartawan tambak jati Lima hari lalu dia diberitakan meninggal dunia karena menderita penyakit sampar Jenazahnya dikuburkan dengan terburu-buru sampai-sampai tiga orang kakaknya tidak sempat melihatnya untuk penghabisan kali Namun apa yang terjadi sesungguhnya adalah bahwa darah itu tidak pernah meninggal dunia Acara kematian dan penguburan semua adalah sandiwara belaka, diatur oleh seng ayah ibu dan orang kepercayaan hartawan tambak jati yaitu Lancang Neyam Sejak dua tahun sebelumnya Yuniyarti yang waktu itu berusia 14 tahun ditimpa malapetaka mengenaskan Darah yang beranjak remaja putri ini tiba-tiba saja menunjukkan kelainan pada sikap dan gerak-geriknya Sikap dan keadaan Yuniyarti adalah sikap seorang yang kurang waras, kurang ingatan alias gila Berbagai usaha telah dilakukan secara diam-diam oleh kedua orang tuannya untuk mengobati putri tunggal mereka itu Namun sia-sia belaka Seng darah tidak dapat disembuhkan Sebagai turunan istana, tentu saja tambak jati Kali Diningrat dan istrinya akan mendapat malu besar Kalau gilanya putri mereka sampai diketahui orang luar Karena merasa mereka tidak dapat lagi menjaga dan mengasuh anaknya Ditambah entah setan dari mana yang datang merasuk Dibantu oleh Lancang Ngaid Om maka disusunlah satu rencana di luar batas kemanusiaan Yuniyarti harus keluar dari rumah besar Disembunyikan di satu tempat dan di tempat itu dia harus dipasung hingga tidak mungkin melarikan diri Lancang Ngaid Om ditugaskan paling tidak satu kali seminggu mengurus keperluan gadis itu Mengantarkan makanan dan sebagainya Agar lengkapnya Seng darah tidak menimbulkan kecurigaan Maka disusunlah sandiwara kematian dan pemakaman Yuniyarti Padahal peti mati tidak berisi apa-apa alias kosong Tiga orang pencuri bernasib malang ketika mereka ketahuan membongkar kuburan dan mendapatkan peti mati dalam keadaan kosong Agar rahasia peti kosong itu tidak sampai diketahui orang Lancang Ngaid Om Yang memang ditugaskan untuk menjaga segala kemungkinan langsung membunuh ketiga pencuri itu Pada hari ke-6, tak ada lagi buah-buahan atau makanan lain yang bisa dimakan Air dalam kendi tanah sudah lama kering Tetapi Seng darah yang tidak waras pikirannya itu sama sekali tidak acuh Sepanjang hari dia tertawa atau mengeluarkan suara seperti menangis hingga suaranya menjadi parau Pakaian dia dan tubuhnya semakin kotor Rambutnya berlapis debu pada siang hari dan berlapis embun pada malam hari Berkali-kali dan menyentak-nyentakan kedua kakinya seperti berusaha melepaskan jepitan balok kayu jati tetapi sia-sia saja Kedua pergelangan kakinya tampak luka dan lecet Lantai papan kotor dan menghampar bau amis dan bau kotoran Dan karena si darah membaringkan tubuhnya di lantai yang sama jika mengantuk maka pakaiannya pun ikut menjadi kotor dan bau Sungguh mengenaskan penderitaan gadis 16 tahun ini Tetapi justru dia sendiri tidak menyadari apa sebenarnya yang tengah dialaminya Pada pagi hari ketujuh, belum lama matahari muncul menerangi bumi Di saat Yuniar tiduduk sambil mengeluarkan suara mencaci maki Tiada henti dan tangan kiri kanan menjambaki rambutnya sendiri Dari rerumpunan semak belukar dekat metu air Tiba-tiba terdengar suara mendesis panjang disusul dengan muncul dan meluncurnya dua ekor ular hijau berkepala besar pipih Seperti tertarik oleh bau busuk yang datang dari gubuk, kedua binatang ini, satu jantan satunya betina, meluncur cepat ke arah Yuniar T Di depan gubuk tanpa dinding kedua binatang itu berhenti Sebagian tubuhnya sebelah bawah terus menempel ke tanah Sebagian yang sebelah atas berdiri tegak, lidah terjulur keluar masuk Mulut membuka memperlihatkan gigi dan taring-taring runcing sedang sepasang neti merah pekat tidak berkedip Dua ular ini adalah dua kobra hutan yang ganas dan sangat berbisa Sekali seseorang atau binatang sempat digegit atau dipatuknya pastilah akan menemui kematian dalam waktu beberapa kejapan mata Tetapi anehnya di hadapan gubuk dua ekor ular kobra hutan itu sama sekali tidak menyerang, apalagi mematuk Yuniar T Binatang ini tegak lama sekali, tidak bergerak Seng darah sendiri dalam ketidakwarasannya sama sekali tidak menyadari bahaya apa sebenarnya yang dihadapinya saat itu Malah sambil tertawa cekik ikan dia mencetik-cetikan jari-jari tangan kiri dan kanannya ke arah dua ekor ular kobra hutan Binatang-binatang ini menarik kepalanya masing-masing ke belakang, sikapnya seperti hendak mematuk Tapi tidak, setiap jentikan yang dibuat Yuniar T diikuti kedua ular itu dengan menggoyang-goyangkan kepalanya ke kiri atau ke kanan Semakin cepat seng darah menjentik, semakin cepat pula goyangan kepala ular Jika lambat jentikan maka lambat pula gerakan kepala kedua binatang itu Yuniar T tertawa pula gerakan selain menjentik-jentik mengeluarkan suara tihik-tihik-tihik di ujung-ujung jarinya Darah itu juga mengerak gerakan tangannya Dan terjadilah hal yang tidak dapat dipercaya Kedua ekor ular kobra mengerak gerakan tubuh mereka sebatas pinggang ke atas kian kemari seperti menari Entah berapa lama hal itu berlangsung, sampai akhirnya Yuniar T merasa letih dan berhenti menjentik-jentik Darah ini letakkan kedua tangannya di atas paha tangannya kemudian dipukul-pukulkan ke paha Mulutnya berucap, kawan-kawanku anak-anak manis berkepala besar yang lucu, bermata merah yang bagus Mari mendekat Mari kita lanjutkan permainan Aku banyak permainan dan aku akan ajarkan pada kalian Mari mendekat, letakkan kepala kalian di telapak tanganku aneh sungguh aneh Seolah-olah mengerti apa yang diucapkan Sengdara Kedua binatang berbisa dan mematikan itu meluncur mendekat, naik ke atas lantai papan jati lalu menjulur dan mendekatkan kepalanya di telapak tangan Sengdara Satu di telapak kiri, lainnya di telapak tangan kanan Ah wajah-wajah kalian ternyata tidak cakep Tapi lucu, aku suka pada kalian Aku mau berteman dengan kalian kata Yuni Yarti pula Lalu tangannya kiri kanan mengusap-usap kepala kedua ular kobra hutan itu Binatang-binatang ini kedip-kedipkan kedua mati masing-masing seperti senang dan keemakan Ketika Yuni Yarti berhenti mengusap, kini dua ekor ular kobra itu yang ganti mengusap tangan Sengdara yakni menjilati telapak tangan yang terkembang Kedua telapak tangan yang tadinya kotor berdebu dan penuh daki itu sebentar saja menjadi putih bersih Hai, hai hik-hik, kalian mencuci tanganku yang kotor Hik-hik-hik, terima kasih, kalian sahabat yang baik Dua ekor ular kobra menghibas-ngibaskan ekor masing-masing seolah-olah senang mendengar kata-kata Yuni Yarti Kedua binatang ini lalu menjilati bagian tubuh Sengdara yang lain Lengannya, kedua kaki, lalu leher dan wajahnya Sesekali terdengar suara tawa cekikian Yuni Yarti karena kegelian Selagi dua ekor ular itu menyisiri lambut Sengdara dengan ujung-ujung ekor mereka Tiba-tiba terdengar suara langkah mendatangi Semat belukar tersibak dan tampaklah seorang lelaki bertubuh tinggi muncul membawa sebuah buntalan kain Orang ini bukan lain adalah lancang legem yang datang membawa makanan dan buah-buahan aru untuk Yuni Yarti Lancang legem hentikan langkahnya begitu Kedua matanya melihat dua ekor ular kobra berada di dekat Sengdara Yuni Yarti tak bergerak dalam duduknya Matanya memandang tajam ke arah lancang legem Dua ekor ular kobra juga tampak tegak dengan kepala terpentang menghadap lancang legem Kedua kobra ini berubah memperlihatkan sikap ganas dan siap menyerang Perlahan-lahan lancang legem turunkan buntalan yang dipanggulnya Matanya tidak lepas dari memperhatikan dua ekor ular yang kini terdengar mulai mendesis-desis Begitu buntalan diturunkan, tangan kanan lancang legem cepat menempel ke hulu golok di pinggang Rara dan ayu, suara lancang legem bergetar karena ketakutan Dia tak berani mendekat Bagaimana kau-kau bersahabat dengan ular-ular jahat dan berbisa itu manusia gila teriak Yuni Yarti Lalu dia melengking tinggi Dua ekor ular di sebelahnya ikut mendesis panjang Membuat lancang legem ketakutan dan mundur satu langkah Dua orang berbaju hijau ini sahabat-sahabatku Mereka tidak jahat Mereka tidak seperti kalian manusia Manusia laknat dua orang berbaju hijau Ujar lancang legem terheran Dua orang siapa maksudmu dan ayu mereka Mereka sahabat-sahabatku teriak Yuni Yarti sambil menunding pada sepasang ular kobra hutan berwarna hijau Lancang legem sesaat terdiam sambil gigit bibirnya Kalau-kalau mereka sahabat-sahabatmu suruh mereka pergi dulu Suruh keduanya menjauh aku datang membawa makanan dan buah-buahan untukmu Manusia gila teriak Yuni Yarti Dua ekor ular kobra kembali keluarkan suara mendesis Jangan berani menyuruh pergi mereka Kau yang harus pergi Aku tidak butuh makanan Pergi, pergi, Raden ayu dengar baik-baik Dua ekor ular itu sangat ganas dan berbisa Kau bisa dibunuhnya, tidak Mereka tidak akan membunuhku Tapi akan membunuhmu teriak Yuni Yarti Lalu dia berpaling pada kedua binatang itu dan berkata Sahabat-sahabatku Bunuh manusia jelek itu Hik-hik titik-hik dua ekor kobra hutan tarik kepala masing-masing ke belakang Mulut mendesis Lalu laksana terbang kedua binatang itu melompat ke arah lancang legem Lancang legem yang sejak tadi memang sudah berjaga-jaga Melihat dua ekor ular melesat ke arahnya cepat bertindak mudur sambil mencabut golok dan menyabat ke depan Tapi lelaki ini kalah cepat Goloknya baru mampu keluar setengah badan saja dari dalam sarung ketika dua ekor ular kobra mematuk tubuhnya Satu di dada, satu lagi di bagian perut Lancang legem keluarkan pekek setinggi langit Golok dibuang ke tanah Dia membalikan tubuh lalu lari sekencang yang bisa dilakukannya ke bagian lereng bukit di mana dia meninggalkan kudanya Begitu sampai di tempat kuda tertambat, lelaki ini langsung melepaskan ikatan kuda Melompat ke punggung binatang ini dan memacunya sekencang-kencangnya Lancang legem tahu kalau bahaya maut tengah menghadangnya Meskipun demikian dia berusaha menyelamatkan diri dengan mengeluarkan bisak lari yang mulai menjalar di tubuhnya Dengan sebilah pisau kecil dia menoleh dua patukan ular lalu memenceknya kuat-kuat hingga darah menyembur Apa yang dilakukan lancang legem hanya mampu menunda kematiannya beberapa ketika Di tengah jalan, jauh sebelum mencapai gedung kediaman hartawan tambak jati kali di Ningrat Lelaki ini menghembuskan nafas Ketika kuda sampai di pintu gerbang halaman kediaman tambak jati, binatang ini hanya tinggal membawa mayat penunggangnya Hartawan tambak jati jatuh terduduk di kursinya dengan kedua tangan ditutupkan ke wajahnya yang pucat Istrinya telah lebih dulu jatuh pingsan dan dibawa masuk ke dalam kamar, dibaringkan di atas tempat tidur Penyebabnya tidak lain ketika kedua suami istri ini menerima kabar kematian lancang legem Yang berarti sangat sulit bagi mereka untuk dapat menemukan kembali putri mereka yang dipasung dan dikucilkan Karena kecuali lancang legem, tak ada lagi orang lain yang mengetahui di mana Yuniarvi disembunyikan dan diasimkan Tiga malam itu hujan turun lebat sekali menyirami bumi Suaranya menegakkan bulu Roma Apalagi sesekali terdengar guruh menggelegar disertai kilat menyambar Dinginnya udara bukan alang kepalang terutama di daerah yang tinggi seperti bukit jati padang Dalam keadaan cuaca seperti itu lapat-lapat terdengar suara seperti orang menyanyi Lagu yang dibawakannya sama sekali tidak berujung pangkal Dan nyanyian itu seringkali diseling oleh suara tawa cekik ikan atau suara seperti orang menangis pilu Suara nyanyian ini datang dari arah gubuk tanpa dinding beratap rumbia Dan yang nyanyi bukan lain adalah gadis malang dalam pasungan Hujan-hujan air Bukan hujan batu Bukan hujan duit hik-hik-hik Bukan hujan tai Hahaha Hujan-hujan turun biar lebat Lebih lebat Biar hanyut tempat ini biar aku sampai ke sorga Hik-hik Apa sih sorga tanda tanya Hujan titik Mengapa hujan air Mengapa tidak banjir Aduh aku ingin kencing tanda seru Mau beserai Hik-hik Hik-hik Ini arti goyang-goyangkan kedua kakinya yang dijepit balok kayu Lalu kencing di tempat itu Ih panas Kencingku panas si darah gila berteriak Sesaat kemudian dia kembali berteriak Uh dingin udara dingin Sedingin di kuburan Tapi mati bohong-bohongan Mati pura-pura Hik-hik-hik Orang-orang tolol itu bermain sandiwara Aku dibilang mati Padahal ini aku Masih hidup Tolol-tolol Seng darah hentikan nyerocosnya di bawah hujan lebat itu Dia ingat sesuatu Heh tanda tanya di mana mereka Di mana mereka gadis itu garuk-garuk rambutnya dan memandang berkeliling Lalu dia berseru sambil bertepuk tangan tiada henti Sahabat-sahabatku Di mana kalian? Malam celaka ini dingin sekali Aku kedinginan Apa kalian juga kedinginan? Hai Lekas datang kemari Mari kita tidur berhimpit-himpitan Biar hangat Sahabat-sahabatku Di mana kalian di dalam gelapnya malam Di bawah hujan lebat Tiba-tiba meluncur dua sosok tubuh panjang Sesaat kemudian dua sosok tubuh yang melata di tanah ini naik ke atas lantai jati Terus meluncur ke pangkuan Yuniarti Sengdara bersorak gembira Ayah kalian kebasahan Hujan jahat Mari kukeringkan tubuh kalian dalam gelapnya malam dan dinginnya udara Yuniarti Lalu mengusap-usap sosok tubuh dua ekor ular kobra hutan Kedua binatang ini merunduk bergelung di pangkuan Sengdara Tak bergerak-gerak Diam kesenangan Nah nah Sekarang kalian berdua pasti sudah enak kehangatan Sekarang kalian boleh tidur Kita boleh tidur sama-sama Besok bangun pagi Pagi Bukankah kita harus ke sekolah tanda seru Hik-hik-hik Hanya manusia Manusia tololah yang pergi berguru ke rumah rohmu Kita tidak mau jadi orang tolol Jadi tak usah belajar Lagi pula hik-hik-hik Mana ada tempat belajar untuk kalian dua sahabatku Tempat pengajian pun tidak ada bagi kalian berdua Hik-hik-hik Ha-ha-ha-ha yuni arti lalu merebahkan tubuhnya di atas lantai kayu jati yang lembab dan kotor Kedua matanya dipincingkan Tapi dari sela bibirnya terdengar suara nyanyian perlahan Dua ekor ular kobra hutan bergelung di atas perutnya Ketika darah ini hampir tertidur, kedua binatang itu perlahan-lahan bergerak Satu meluncur di sepanjang tangan kiri sengdara, satunya di sepanjang lengan kanan Sampai di ujung tangan, beberapa saat lamanya kedua binatang ini menjilati telapak tangan yuni arti hingga membuat gadis ini tambah mengantuk dan mulai tertidur pulas Dua ekor ular kobra hutan menggerakkan kepala masing-masing ke arah jari-jari tangan si gadis Keduanya mula-mula menjilati ujung-ujung lima jari yuni arti Lalu dengan gerakan sangat perlahan hingga tidak menjagakan si gadis dari tidurnya apalagi sampai merasa kesakitan Dua ular kobra ini mematuki satu demi satu ujung-ujung jari yuni arti Demikian dilakukan binatang-binatang ini berulang kali sampai sepuluh jari tangan si gadis tampak berwarna kehijauan dan membengkak Keesokan paginya ketika si gadis terbangun dua ekor ular itu tak ada lagi di gubu Seng darah sejenak memperhatikan lima jari tangannya yang membengkak Pada setiap ujung jari kini tampak adanya lima titik kecil sebesar ujung lidi berwarna kehijauan Karena otaknya tidak waras, gadis ini tidak tahu apa sebenarnya yang terjadi dengan tangannya Apakah jari-jari tangan itu sebelumnya memang besar bengkak seperti mengambang, ringan dan ada hawa panas aneh menjalar dalam pembuluh-pembuluh darahnya Kejadian kedua ular itu mematuki jari-jari yuni arti berlangsung selama tujuh malam berturut-turut Keduanya selalu mematuk pada tanda bintik hijau yang sama Pada malam ketujuh, menjelang pagi, secara aneh sepuluh jari tangan yang bengkak tampak berubah kempis dan kembali ke bentuk semula Hanya titik-titik hijau pada masing-masing ujung jari yang tidak mau hilang dan tampak lebih hijau, lebih jelas Hawa panas yang selama ini menguasai tubuh yuni arti tujuh hari tujuh malam berangsur-surut namun suhu badan seng darah kini sedikit tetap lebih panas dari sebelumnya Hawa panas ini membuat sepasang matanya seperti mengeluarkan sorotan aneh yang akan menggetarkan setiap siapa saja berani memandangnya Pada hari kedelapan, yakni sehari setelah ular-ular itu mematuki jari-jari tangan seng darah tujuh malam berturut-turut Waktu bangun dari tidurnya yuni arti dapatkan kedua sahabatnya telah tegak setengah badan di depan gubuk Sikap dua ekor ufar ini agak aneh, tidak seperti biasanya bergerak lincah kian kemari Binatang-binatang ini tegak menatap kejurusan yuni arti dengan sepasang neti merah tak berkesit Kepala melebar pipi dan ditarik ke belakang Mulut mengangam memperlihatkan lidah hijau berbisa dan gigi-gigi runcing mengerikan Hai, mengapa kalian diam-diam saja di situ? Apa kalian sudah minum kopi tanda tanya? Hik 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 Yuni arti menegur lalu tertawa cekikikan Dua ekor ular kobra keluarkan suara mendesi subuh yang tegak tertarik ke belakang Tiba-tiba keduanya melesat ke arah yuni arti Jelas kedua binatang ini melancarkan serangan Mematuk ke arah dada dan leher seng darah Karena otaknya tidak waras yuni arti sama sekali tidak mengetahui bahaya yang mengancamnya Malah gadis ini tertawa-tawa gembira, gerak-gerakan kedua tangan, goyangkan kepala seperti menari Ketika kepala dua ekor ular yang mematuk hanya tinggal seujung jari dari sasaran yang diserang Mendadak dua kepala itu tampak berhenti mematuk dan tertarik jauh ke belakang Tapi hanya sesaat saja Dilain kejap dua ekor ular kobra itu kembali menyerang Dan begitu patukan mereka hanya tinggal sedikit saja lagi akan menghunjam di kepala atau bagian tubuh seng darah Gerakan mereka berhenti, kepala masing-masing ditarik lagi ke belakang Demikian berulang kali Terus menerus Semakin lama kelamaan gadis ini merasa letih dan turunkan kedua tangannya Aku capai Mari kita istirahat sebentar sambil minum kopi hangat dari angin Hik, hik, hik Tapi sepasang ular kobra hutan tidak mau berhenti Terus saja pulang balik mendesis dan menyerang Hai, kalian tidak dengar apa yang aku bilang? Yuni arti membentak karena mulai jengkel Lalu dia jambak-jambak rambutnya sendiri SSSSSSSSSSSS Sepasang ular mendesis Uap hijau menyambar Lalu keduanya kembali menyerang berulang kali hampir tiada henti Sahabat-sahabatku Kalian pasti sudah gendeng Jangan bikin aku marah SSSSSSSS Dua ekor ular kembali mendesis dan melanjutkan serangan-serangan, sahabat-sahabat kurang ajar. Kalian tidak kugebo kalian tentu belum kapok habis berkata begitu Yuniarti kibaskan tangan kanannya. Kali ini lebih keras karena lebih marah. Dan seperti tadi lima sinar hijau tampak melesat keluar dari lima jari tangannya. Sekali ini lebih terang. Yuniarti tertawa cekikikan. Sesaat itu ular betina di samping kiri terdengar mendesis dan mematuk ganas. Yuniarti meninju dengan tangan kirinya. Selarik sinar hijau meneru ke arah ular kobra betina. Binatang ini rundukan kepalanya ke tanah lalu meluncur bergabung dengan ular kobra jantan. Dari satu arah keduanya kemudian sama-sama menyerang. Yuniarti kibaskan tangannya kiri kanan. Sepuluh larik sinar hijau berkiblat. Dua ekor ular kobra hutan cepat jatuhkan diri. Larikan sinar hijau melesat menghantam sebatang pohon. Terjadilah satu hal yang luar biasa. Lima lubang kecil tampak menembus kulit pohon. Dan batang pohon itu sendiri serta merta berubah menjadi kehijauan. Seperti layaknya orang gembira, kedua ular kobra meliuk-liukan tubuh masing-masing ke atas, berputar-putar dan menggoyangkan kepala tiada henti. Kedua binatang ini kemudian meluncur ke pangkuan Yuniarti, menggelung tubuh sengdara dan menjelatinya dengan mulut dan lidahnya. Apakah sebenarnya yang telah terjadi dan dialami oleh Yuniarti si gadis 16 tahun dalam pasungan dan berontak tidak waras itu? Ternyata dua ekor ular kobra hutan bukanlah ular-ular biasa. Kedua binatang ini secara aneh dan sulit dipercaya telah memindahkan racun ganas yang ada di dalam tubuh mereka ke dalam peredaran derasi gadis. Setelah tujuh kali terjadi pemindahan racun itu maka racun telah menjadi satu dalam dada Yuniarti dan setiap saat dia memukul, mengibaskan atau menjentikan jari-jari tangannya maka larikan-larikan atau gulungan sinar hijau yang mengandung racun mematikan akan melesat keluar dari tubuhnya melalui sepuluh lubang kecil pada ujung-ujung jari tangannya. Hal ini tidak mungkin terjadi kalau dua ekor ular kobra hutan hijau itu bukanlah sepasang binatang sakti. Yuniarti tertawa cekikikan karena geli ketika sepasang ular kobra menjilati leher dan mukanya. Pada saat itulah tiba-tiba semak belukar di sebelah kanan tak berapa jauh dari pohon yang kini menjadi mati akibat endapan racun, tersibak dan seorang lelaki tua bertubuh tinggi semampai, berjanggut, berkumis dan berambut putih muncul sambil menatap tajam ke arah Yuniarti. Ketika memukul kedua matanya belum kelihatan hijau, orang tua itu membatin. Tapi sinar yang keluar dari jari-jari tangannya sudah cukup mantap. Mungkin seminggu, dua lagi racun itu baru benar-benar dapat berbaur sempurna dalam darahnya, sambil terus memandang ke arah seng darah orang tua ini usap-usap janggutnya. Anak malang, tak banyak yang dapat ku lakukan untukmu. Mudah-mudahan kasalamat dan ada seseorang yang mampu mengobati penyakitmu. Ya Tuhan, ya Gusti Allah lindungi anak itu. Aku mohon disembuhkan diadari segala penyakitnya sehabis berkata begitu orang tua ini tepukan kedua tangannya. Ternyata seperti Yuniarti, orang tua ini juga memiliki 10 jari tangan yang ujung-ujungnya bertanda titik berwarna hijau. Anak-anak, tugas kalian sudah selesai. Kita harus segera pergi dari tempat ini. Jika kalian ingin bertemu dengan gadis itu, hanya sekali-sekali saja bisa kalian lakukan. Ayo ikut aku. Orang tua itu berhenti bertepuk lalu angkat kedua tangannya lurus-lurus ke depan. Dua ekor ular kobra mencium wajah Yuniarti terakhir kali lalu kedua binatang ini meluncur ke atas si orang tua, naik ke atas kaki dan tubuhnya, terus bergelung pada lengan kanan. Ketika berjalan pergi orang tua itu tak ubahnya seperti memakai sepasang gelang hijau. Melihat dua sahabatnya dibawa pergi, Yuniarti berteriak marah. Dia melompat bangun. Tapi sepasang kakinya terbelenggu dalam jepitan balok besar. Janggut putih. Hai, orang tua jelek. Kau bawa kemana sahabat-sahabatku? Hai, setan. Kambing tua. Mereka bukan anak-anakmu. Mengapa menyebut mereka anak-anak? Apakah kau kawin dengan ular? Hik-hik. Hai, kambing tua. Bawa kemari sahabat-sahabatku itu orang tua berjanggut putih tentu saja mendengar teriakan-teriakan Yuniarti. Namun dengan tenang dia melangkah terus ke arah semak tak belukar di mana tadi dia menyembul. Ketika dia menyebut semak tak belukar itu Yuniarti kepalkan jari-jari tangan kanannya lalu sambil memaki-maki dia tinjukkan tangan itu ke arah orang tua berambut putih. Hus! Sinar hijau melesat tebal dan jelas tanda yang memukul mengerahkan tenaga dan berada dalam keadaan marah. Meskipun tidak melihat tapi orang tua itu tahu kalau dirinya mendapat serangan sangat berbahaya. Secepat kilat dia jatuhkan diri ke tanah. Sinar hijau menghantam semak belukar. Serta merta semak belukar ini menjadi rambas dan mati setelah terlebih dulu berubah menjadi hijau. Ah, hebat sekali memuji si orang tua yang menyaksikan kejadian itu. Lalu diagulingkan diri dan dilain kejap tak kelihatan lagi di tempat itu. Tinggal kini Yuniarti yang terus berteriak-teriak. Ketika suaranya menjadi parau baru gadis ini berhenti berteriak dan kini ganti menangis terisak-isak. Empat raden Ancoro Murti menghisap rokok daun ganja dalam-dalam. Sepasang matanya mereduk seperti orang mengantuk. Wajahnya pucat kuyuh. Rokok itu membuatnya merasa nikmat dan mengendurkan rasa dinginnya udara. Sambil menghembuskan asap rokok dia menatap ke arah tiga ekor kuda yang tertambat di bawah pohon. Disirami hujan lebat yang turun sejak beberapa waktu lalu. Lalu dia berpaling pada dua orang pengiring yang tegak di sebelah kirinya. Saat itu mereka berteduh di bawah sebuah terata krelihat di timur hutan di mana bukit jati padang terletak. Lalu sambil mengusap-usap tombak, busur dan bumbung panah pemuda itu berkata. Suaranya datar lesu karena dirinya lebih banyak dipengaruhi oleh rokok ganja yang dihisapnya. Sial betul nasib kita berburu sekali ini. Jangankan babi hutan, kecoak busuk pun tidak bertemu gentoh, pengiring yang tegak di sampingnya menganggukan kepala. Sambil mengusap dagu dan menjawab, mungkin ini gara-gara cuaca yang buruk Raden aku tidak percaya. Apa sangkut prautnya cuaca buruk dengan segala babi hutan atau celeng keparat? Bukankah mereka tidak akan keluar dari hutan ini walaupun ada hujan lebar? Dan kau jamaning kau yang membawa kesialan pertama kali pengiring bernama jamaning kerutkan kening. Saya tidak mengerti maksud Raden. Dua hari lalu aku minta kau menghubungi gadis desa bertubuh sekal bernama Taminton itu. Kau tak berhasil menemuinya, padahal pondok peristirahatan di Kali Wongso sudah disiapkan untukku bersenang-senang dengannya. Apa itu namanya tidak siang tanda seru jamaning terdiam sesaat. Namun kemudian memberi jawaban. Waktu saya datangi ke rumahnya, gadis itu tak ada. Maaf Raden, saya mendengar kabar tidak enak. Ternyata Taminton tidak hanya pergi dengan Raden, tapi juga sering dibawa lelaki lain. Maaf Raden, gadis itu tidak lebih dari seorang pelacur. Saya khawatir nanti Raden terkena penyakit, sudah lama aku berhubungan secara diam-diam dengan Taminton. Ternyata aku tak pernah sakit sampai hari ini menyahuti Ancoro Murti. Jamaning kembali terdiam. Gentok ini yang ganti bicara. Maaf Raden, jika Raden mau saya bisa mencarikan perempuan lain yang tak kalah cantik dan mulus dari Taminton. Mengapa baru sekarang kau berkata begitu? Setelah aku setengah mati kedinginan di tempat celaka ini sebaiknya kita pulang saja Raden. Dalam udara seperti ini kita tak akan mendapatkan binatang perburuan. Ancoro Murti diam saja. Dia menghisap dalam-dalam rokok ganjanya yang tinggal kecil hampir membakar jarinya lalu mencampakan puntung rokok ke tanah. Dia memberi isyarat pada Gentok. Nyalakan sebatang rokok baru untukku. Maaf Raden. Saya dipesan oleh ayah Raden agar mengawasi Raden maksudmu. Tanya Ancoro Murti. Untuk pertama kalinya kedua matanya yang kuyuh terbuka lebar. Ayah Raden memesan agar Raden jangan terlalu banyak merokok ganja. Bahaya bagi kesehatan Raden. Ayahku. Ayahku ujar Ancoro Murti sambil bantingkan kakinya ke tanah. Orang itu terlalu banyak peraturan. Tetapi tidak dikatakan langsung padaku. Harus lewat orang lain. Harus lewat kau. Sudah. Berikan rokok itu saya tidak berani melanggar pesan ayah Muraden jadi kau berani menolak permintaanku Gentok. Saat ini kau berhenti jadi pembantuku. Kau boleh pergi mendengar itu Gentok jadi kecut. Orang ini bimbang sesaat. Akhirnya dia mengeruk sakunya, mengeluarkan kelintingan rokok ganja, menyalakannya lalu memberikannya pada Raden Ancoro Murti. Ketika pemuda ini siap menyedot rokok ganja itu, tiba-tiba dilihatnya ada sesuatu bergerak di balik semak pelukar belasan langkah di hadapannya. Aku melihat sesuatu. Jangan ada yang bergerak pemuda itu berkata setengah berbisik. Tangannya bergerak menyiapkan tombak. Tapi menurut perhitungannya, lemparannya tak akan menemui sasaran. Semak pelukar itu berada di luar jangkaitan lemparan tombak. Maka dia cepat-cepat mengambil anak panah dan busur. Benda yang bergerak di balik semak pelukar makin lama makin jelas. Dan ternyata adalah seekor rusa coklat bertotol-totol putih. Tanduknya masih pendek tanda binatang ini masih muda. Raden Ancoro rentangkan busur. Bidik yang tepat raden. Arah bagian lehernya, bisik jamaning. Busur di rentang, jari-jari yang menjepit ekor anak panah dilepas. Anak panah melesat ke arah semak pelukar di mana rusa muda tegak mengendap-endap. Suara disingan anak panah yang sampai ke telinga rusa yang berpendengaran cukup tajam itu, membuat binatang ini sesaat tegakan kepala lalu melompat. Anak panah hanya sempat menyerempet telinga rusa sebelah kiri. Binatang ini mengeluarkan pekek kesakitan lalu melarikan diri. Kurang ajar. Ini gara-gara mu jamaning. Kalau kau tidak mengganggu ku dan mengajari segala pasti sudah ku tancap leher binatang itu Raden Ancoro Murti memaki jengkel. Lalu dia melompat keluar dari bawah teratak, berlari ke arah kudanya. Dia memutuskan untuk mengejar rusa yang lari itu. Raden tanda seru. Masih hujan lebat berseru gentol. Tapi Ancoro Murti nama mau mendengar. Pemuda ini sudah duduk di punggung kudanya. Mau tak mau gentol dan jamaning terpaksa pula lari ke kuda masing-masing dan mengejar si pemuda yang telah lebih dulu membeda kudanya ke arah larinya rusa muda tadi. Raden. Binatang itu lari ke arah bukit Jati Padang berseru gentol ketika dilihatnya rusa yang mereka kejar melarikan diri ke jurusan barat, memasuki kaki bukit Jati Padang. Aku tahu dan aku akan kejar jawab Raden Ancoro Murti. Jangan dikejar Raden. Jangan memasuki bukit itu berteriak jamaning. Kalian berdua ini terlalu banyak memberikan aturan padaku dengan marah Raden Ancoro Murti hentikan kuda dan memandang membeliak pada kedua pengiringnya. Maaf Raden. Jangan salah sangka, kata jamaning. Kami tidak bermaksud melarang ataupun memberikan aturan ini itu. Tapi ketahuilah bukit itu tak pernah didatangi orang karena angker. Lagi pula jalan ke atas sana sangat sulit. Banyak pohon-pohon berduri, kalau kalian takut pada pohon berduri, silahkan pulang saja. Aku tidak butuh manusia-manusia pengecut macam kalian Raden Ancoro siap membedal kodanya kembali. Tapi gentol cepat memegang leher koda tunggangan si pemuda dan berkata, Kami tidak takut pada pohon-pohon berduri itu Raden. Sungguh mati tidak. Tapi yang kami takutkan ialah bahwa di Bukit Jati Padang ada silumannya siluman. Aku tidak takut betul Raden. Ada silumannya. Siluman perempuan menegaskan jamaning. Aku bilang tidak takut. Apalagi cuma siluman perempuan. Aku ingin bertemu dengannya. Kalau dia cantik malah aku mau tidur bersamanya. Dia pucatlah wajah kedua pengiring itu mendengar ucapan majikan mereka yang dianggap sangat tabu itu. Karena tak bisa berbuat lain, ketika Ancoro Murti meninggalkan tempat itu keduanya terpaksa mengikuti. Ketiga orang ini bergerak menuju Bukit Jati Padang. Walaupun hujan sudah mulai rada tapi bukan berarti perjalanan menuju ke Bukit enak dan mudah. Dan rusa yang mereka kejar seperti memberi semangat, karena sesekali binatang ini terlihat jelas di sebelah depan, lalu lari lagi menuju atas Bukit. Begitu seterusnya. Di satu tempat jejak rusa itu lenyap sama sekali. Sialan. Benar-benar sialan Maki Ancoro Murti. Pakainya basah dan kotor serta robek-klobek di beberapa bagian karena tersangkut duri pepohonan. Kulit tubuhnya juga tampak tergurat luka. Tapi rokok ganja masih mencantel di sela bibirnya. Kita tak mungkin lagi mengejar rusa itu Raden. Binatang itu lenyap. Dan jalan ke sebelah atas Bukit semakin sulit. Saya khawatir kalau tidak turun sekarang, sebelum senja kita tak akan sampai ke bawah. Raden Ancoro Murti tidak pedulikan kata-kata gentol. Binatang itu terluka. Dia pasti tak lari jauh dan mendekam di sekitar sini. Pasang matu dan telinga kalian baik-baik. Sekali lagi ada yang mengatakan agar kita turun ke bawah atau pulang saja akan ku hantam dengan tombak. Ancaman itu memang membuat kecut gentol dan jamanin. Tetapi sebenarnya kedua pengirin ini jauh lebih takut pada cerita yang mereka dengar bahwa di Bukit Jati Padang itu terdapat siluman yang suka membunuh mati siapa saja senat perutnya. Raden. Gentol membuka mulut kembali. Bangsat. Diam kau hardik Ancoro Murti. Aku mendengar suara sesuatu Raden Ancoro Murti pasang telinga tajam-tajam. Dua pengiringnya mengikuti dan wajah mereka tampak semakin pucat. Sayup-sayup mereka mendengar suara orang menyanyi. Suara perempuan. Si siluman perempuan itu, bisik gentol. Pasti-pasti, balas berbisik jamanin. Selagi kedua pengiring itu dilanda ketakutan, majikan mereka Raden Ancoro Murti sudah turun dari kudanya, menyebab semak pelukar dan melangkah menuju bukit sebelah atas. Raden. Jangan tanda seru. Berhenti seru jamanin. Kembali berteriak gentol. Tapi Ancoro Murti melangkah terus bahkan lenyap di balik semak pelukar. Kita pulang saja ajak gentol. Mau ku begitu kata jamanin. Tapi kalau terjadi apa-apa dengan putra tumenggung itu kita berdua pasti akan digantung kalau begitu kita harus mengejarnya. Akhirnya kedua pengiring itu terpaksa mengikuti Raden Ancoro Murti yang ada di sebelah depan, dalam keadaan basah kuyuk, pakaian serta lengan tergurat duri-duri petohonan. Dalam keadaan seperti itu tiba-tiba hidungnya mencium bau busuk, membuatnya muar dan hampir muntah. Setan, bau busuk apa ini maki Ancoro Murti. Saat itu kedua pengiringnya telah berada di sampingnya. Keduanya menutup hidung tak tahan bau busuk. Satu tangan menutup hidung, satu lagi menyebab semak pelukar, Ancoro Murti melangkah maju. Saat itulah terdengar kembali nyangian tadi. Dekat sekali. Namun bukan suara nyangian itu yang membuat si pemuda seperti di pantai kedua kakinya di tanah hutan yang becak, melainkan apa yang disaksikannya bertebaran beberapa langkah di hadapannya. Lima era. Raden mayat-mayat itu. Masya Allah. Bau busuk dan mengerikan. Kita segera pergi saja dari sini. Raden disik gento dengan lutut gemetar, tubuh menggigil dan lidah hampir keluh. Di hadapan ketiga orang itu berhamparan malang melintang hampir selusin mayat manusia yang kebanyakan sudah sangat rusak, menebar bau busuk luar biasa, mementang pemandangan mengerikan. Beberapa di antara mayat-mayat itu bahkan hanya tinggal tulang belulang dan tengkorak saja. Entah habis digerogoti binatang hutan, entah dipatuk burung-burung pemakan mayat. Betul sekali Raden. Mari kita tinggalkan tempat angker celaka ini. Lihat, mayat-mayat busuk itu. Daging mereka yang masih utuh tampak berwarna hijauan. Raden Ancoro Murti belum lagi sempat membuka mulut berikan jawaban, tiba-tiba dari arah depan terdengar suara nyanyian perempuan. Yang mampus biarlah mampus yang sudah mati biarlah mati yang barusan datang mencari mati hendak lari kaki di pantek hutan menjadi saksi kematian hutan menjadi pembasuh jenazah kaki di pantek tak bisa lari. Hik titik hik, hik. Raden. Lekas lari bisik gentol lagi. Tapi anehnya dia tak mampu menggerakkan kedua kakinya. Demikian juga kawannya Jamaning sedang Ancoro Murti seperti orang kena sirat memandang tak berkedip pada sosok tubuh darah yang duduk dipasung di dalam gubuk tanpa dinding gentol. Jamaning, terdengar suara Ancoro Murti. Kalian lihat anak perawan itu itu bukan anak perawan Raden. Itulah siluman yang saya katakan tadi, ujar gentol dengan suara tercekat manusia tolol maki Ancoro Murti dengan suara perlahan mendesis. Jelas-jelas itu seorang anak gadis. Matamu terbalik menyebutnya siluman liat. Gadis itu berparas cantik. Hanya sayang rambut dan pakaiannya sangat kotor. Dan liat lagi. Kedua kakinya dipasung pada balok besar. Kasihan. Aku akan menolongnya. Melepaskan pasungannya lalu memandikannya di sungai. Lalu memboyongnya ke pondok peristirahatan di Kaliwongs Oraden. Jangan bicara dan berpikir yang bukan-bukan. Ini tempat angker. Siluman bisa merubah diri seperti apa saja. Seperti gadis yang dipasung itu. Lekas kita pergi dari sini Raden tidak aku akan melepaskan gadis itu. Lalu memboyongnya demi Tuhan. Dia tidak pantas bagimu Raden. Kalaupun dia memang manusia, lihat tubuhnya yang kotor dan baunya sebusuk mayat yang bertebaran. Kalau Raden masih menganggapnya manusia, maka dia adalah gadis gila. Perawan Eden dari arah pondok beratap rimba tiba-tiba meledak suara tawa melengking menggidikan bulu Roma yang diakhiri dengan satu bentakan keras. Yang barusan mengatakan tubuhku sebusuk mayat. Yang barusan mengatakan aku gadis gila, perawan Eden. Cepat datang kepadaku yang mementa adalah sengdara dalam pasungan. Wajahnya yang cantik tapi terselimuti debu dan bercat nampak bengis. Sepasang matanya berputar liar jamaning merasakan nyawanya terbang. Sekujur tubuhnya menggigil, bukan karena dinginnya udara di tempat itu atau dingin karena dia kehujanan, tapi karena ketakutan. Dialah tadi yang mengatakan gadis itu gila, busuk, perawan Eden. Ketakutan setengah mati jamaning tak kuasa bergerak dari tempatnya tegak di balik semak melukar. Tidak mau datang sengdara mendengus. Mulutnya menyunggingkan senyum aneh. Kalau begitu biar maut yang menjemputmu habis berkata begitu sengdara jentikan jari telunjuk tangan kanannya. Satu sinar hijau setipis lidi berkiblat. Menerobos udara dingin dengan kecepatan kilat, merambas semak melukar. Dilain kejap terdengar pekik jamaning. Orang itu terpentar roboh, menggeletak di tanah hutan yang becek tak bergerak lagi. Sekujur tubuhnya berubah menjadi hijau. Pada keningnya tampak sebuah bintik hijau pekat. Gusti Allah desis gento dan jatuh terduduk di samping mayat kawannya saking takutnya. Mukanya pucat pasi. Ancoro murti sendiri tak kalah pucat wajahnya. Kalau tadi dalam hatinya masih ada keinginan yang bukan-bukan terhadap sengdara. Kini nafsu itu lenyap sama sekali berubah menjadi rasa ngeri. Ingin dia kabur dari tempat itu detik itu juga tetapi aneh. Seperti yang diucapkan sengdara dalam nyanyiannya, kedua kakinya laksana di pantek tak bisa bergerak apalagi lari. Kembali sengdara di dalam pondok keluarkan suara tawa cekikikan. Saat itu hujan telah reda dan beberapa bagian dari puncak bukit termasuk di dekat-dekat pondok disaput oleh kabut tipis, membuat tambah seramnya suasana. Yang tadi mengatakan aku bukan perawan tapi siluman. Giliranmu maju ke hadapanku gadis di dalam pondok berteriak. Ancoro murti berpaling pada pengiringnya yang masih duduk menjelepok di tanah. Selaka kau gentol. Kau tadi yang bilang gadis itu siluman. Padahara. Raden. Tolong-tolong saya. Si siluman itu pasti akan membu. Tidak ada yang dapat menolongmu anak manusia terdengar suara dari arah pondok. Mulut kamu harimau kamu. Mampuslah belum habis gentol menyelesaikan ucapan ketakutannya, kembali sinar hijau berkelebat. Kali ini dua larik sekaligus. Sinar-sinar maut yang ganas ini melesat hanya satu jengkal dari tubuh hancoro murti, terus melabrak tubuh gentol. Satu menghantam dada, satu lagi menembus leher. Dua titik hijau tampak pada dua bagian tubuh itu. Gentol sendiri terbanting ke tanah. Ajalnya telah sampai duluan sebelum punggungnya menyentuh tanah. Sekujur badannya sampai pada bagian matanya yang berwarna putih membeliak tampak menjadi hijau. Melihat kejadian ini Raden Ancoro murti tak kuasa lagi menahan takutnya. Dia segera kabur meninggalkan tempat itu tetapi lagi-lagi kedua kakinya tak mau diajak berkompromi. Kedua kaki itu benar-benar seperti di pantai ke tanah. Selagi di Adilanda ketakutan setengah mati seperti itu dari arah pondok kedengaran suara seng darah, menggemat tantang. Orang muda. Sekarang giliranmu datang kehadapanku. Ayo jalan sungguh aneh. Kalau tadi untuk lari Raden Ancoro murti tidak sanggup menggerakkan kedua kakinya sedikitpun, tapi kini seolah-olah berada di bawah satu pengaruh kekuatan gaib. Pemuda ini perlahan-lahan melangkah menuju pondok, datang ke hadapan seng darah. Berhenti di situ seng darah memerintah lalu tertawa dan jambak-jambak rambutnya. Kedua matanya lagi-lagi berputar liar. Ancoro murti berhenti lima langkah di hadapan pondok. Berhadap-hadapan begitu dekat dengan seng darah yang duduk terpasung, pemuda ini dapat melihat wajah yang cantik dibalik semua kekotoran dan bau busuk yang amar sangat. Hem tampangmu lumayan. Lebih bagus dari kucing peliharaanku di rumah dulu. Hik-hik-hik. Bukankah kau yang tadi mengatakan ingin memboyongku ke satu pondok dikali wongso tanda seru Ancoro murti tak berani membuka mulut. Tak berani menjawab. Ayo jawab sentak seng darah dalam pasungan maksud saya tadi. Saya tidak bermaksud jahat saya hanya bicara main-main. Maafkan kalau, tawa seng darah membuat Ancoro hentikan ucapannya. Min-min. Kau pasti sudah terlalu sering mempermainkan orang-orang perempuan. Pasti. Hik-hik. Aku dapat melihat nafsu beja tersembunyi dalam pancaran kedua matamu yang ketakutan itu. Aku dapat mencium bau aliran darah kotor dalam tubuh buseng darah mendungak ke atas sambil mencium-cium lalu kembali dia memandang dengan tajam pada si pemuda. Apakah aku cantik menurutmu kau, kau memang, memang cantik jawab Ancoro murti. Dan kau suka padaku tanda seru si pemuda tak berani menjawab. Ayo buka mulut berikan jawaban terus terang saya heran mendapatkan dirimu dalam keadaan seperti ini, di puncak bukit terpencil ini. Itu bukan jawaban yang ku minta. Pertanyaanku apakah kau suka padaku tanda seru si saya memang suka, hik-hik. Kau suka padaku. Dan mau membawaku ke pondok di kali wongso itu. Benar Ancoro murti anggukan kepala. Mendadak saja dia merasakan bulu keduknya tambah merinding. Lalu didengarnya darah dalam pondok berkata, Bagus-bagus. Aku suka pergi bersamamu ke pondok itu. Kita bersenang-senang di sana. Nah, kau pergilah duluan seng darah jentikan telunjuk tangan kirinya. Wuut. Ada sinar hijau pekat berkiblat. Raden Ancoro murti tundukan kepala. Tapi terlambat. Sinar lurus hijau itu menyambar pertengahan keningnya. Satu lubang hijau tampak berbekas di kening. Pemuda ini tertelanting. Tubuhnya yang jadi mayat kelihatan menghijau begitu tergelimpang di tanah yang decek. Tiga mayat lagi bertambah. Tiga manusia lagi mampus di puncak bukit ini. Hik-hik-hik darah dalam pasungan bertepuk tangan seperti anak kecil kegirangan. Tiba-tiba dia berhenti tertawa dan berhenti bertepuk tangan. Kepalanya diputar setengah lingkaran. Hidungnya kembang kempis. Dia seperti mencium-cium sesuatu. Sepasang matanya berputar liar, sesekali pandangannya menyambar ke arah pepohonan tinggi besar berdaun lebat di sekitar pondok. Tiba-tiba darah ini kembali keluarkan tawa bergelak dan berseru. Mayat kempati mengapa bersembunyi lalu dia jentikan lima jari tangan kanannya sekaligus. Terjadi hal yang dasyat. Lima sinar hijau berkelebat menyilaukan, menebar hawa panas, menyambar ke arah pohon paling besar dan tinggi di sebelah kanan disertai suara menduru mengerikan. Dari atas pohon terdengar suara seruan. Satu sosok tubuh melayang tulung jungkir balik. Kepulan asap membungkus bagian-bagian pohon di sebelah atas. Ranting-rantingnya tampak gosong tetapi berwarna kehijauan. Dedaunannya rontok terguguran. Sebagian pohon itu kini tampak hijau sampai ke pertengahan batang. Hiahik-hik. Rasakan. Rasakan. Itu bagian orang yang suka bersembunyi. Hiahik-hik. Hai titik. Rupanya kau tidak mampus ha. Bersembunyi di mana kau sekarang sengdara angkat tangan kanannya. Siap untuk mengirimkan serangan jentikan lima jari maut. Tiba-tiba dari balik pohon yang kini berada dalam keadaan mati dan berubah warna menjadi hijau melompat tubuh berpakaian serba putih, berambut gondrong. Tahan. Jangan serang. Aku bukan musuhmu. Aku bukan kawan dari tiga orang yang barusan kau bunuh si rambut gondrong. Ternyata seorang pemuda bertampang keren tapi tampak seperti tolol dan jadi kocak ketika dia garuk-garuk kepalanya. Namun wajahnya sama sekali tidak dapat menyembunyikan rasa cemas. Kalau begitu kan siapa? Setan. Monyet. Tanda seru aku bukan setan. Bukan monyet. Aku manusia seperti mdu. Aku sahabatmu. Aku tidak pernah punya sahabat selain dua sahabat berbaju hijau yang sudah lama tidak muncul di tempat ini. Jangan mengada-ada. Jangan menipu. Aku tidak menipu. Aku, ah. Kau layak mampu seperti tiga orang tadi lalu gadis itu jentikan lima jari tangannya. Seperti tadi lima larik sinar hijau berkiblat. Pemuda yang diserang berseru kaget lalu jatuhkan diri ke tanah, berguling ke arah semak belukar. Sebelum dia mencapai semak belukar, tiga larik sinar maut kembali memburunya. Terpaksa pemuda itu membuang diri ke jurusan lain sambil pukulkan tangan kanan ke depan. Satu gelombang angin keras menderu menyongsong tiga serangan sinar hijau. Wut. 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 Selaka seru si gondrong ketika ada menyaksikan bagaimana pukulan saktinya yang bernama benteng topan melanda samudera berhasil diterobos oleh tiga sinar hijau yang kemudian terus menderu ke arahnya. Tidak membuang waktu lagi digondrong berguling ke kiri. Di sini dia kembali menghantam dengan tangan kanan. Kali ini terdengar suara bergaung disertai menyambarnya sinar putih perak menyilaukan dan menebar hawa panas. Luar biasa. Sinar-sinar hijau yang menyerang tetap saja tak dapat ditangkis ataupun dibuat musnah. Tiga sinar itu menderu dasyat menerobos sinar putih perak lewat hanya dua jengkal dari batok kepala si pemuda. Gila. Aku tak mau mampus konyol untuk si pemuda dalam hati. Tubuhnya digulingkan lagi. Dalam satu gerakan sangat cepat, tubuhnya berkelebat lenyap sementara tempat itu ditebar bau sangit terpanggangnya petohonan yang terkena hantaman sinar putih dan larikan sinar hijau. Lari kemana kau? Lari kemana kau? Apa kira kau bisa sembunyi tanda seru si gadis dalam pondok memandang berkeliling? Kedua tangannya diangkat tanda dia siap untuk kembali lancarkan serangan maut. Namun setian lama mencari-cari dia tak berhasil melihat atau menduga-duga di mana pemuda tadi bersembunyi. Sebenarnya orang yang dicarinya tidak berada jauh dari situ. Hanya saja si pemuda kini berlaku cerdik. Dalam keadaan terpasung seperti itu seng darat tidak akan dapat memandang berkeliling sampai ke belakang. Karena itulah pemuda tadi kini sengaja bersembunyi di atas cabang sebatang pohon yang terletak tepat di jurusan punggung darah di dalam pondok. Lagi pula atap pondok itu tidak terlalu tinggi hingga menutupi pemandangannya. Di cabang pohon si pemuda geleng-geleng kepala sambil usap keringat dingin yang membungkus wajahnya yang pucat. Benar-benar gila. Tapi sungguh luar biasa. Belum pernah aku melihat pukulan sinar sakti seperti itu. Sanggup menerobos dan tak dapat dibikin musnah oleh pukulan yang diajarkan guru. Pukulan benteng topan melanda samudera dan pukulan sinar matahari. Kalau tidak berlaku cepat sudah tadi tadi aku jadi bangkai. Gila pemuda itu garuk-garuk kepalanya lalu kembali mengusap wajahnya. Siapa sebetulnya gadis itu? Dari mana dia mendapatkan kesaktian itu? Siapa yang memecilkan dan memasungnya di bukit jati padang ini? Aku harus menyelidiki. Aku harus mengintai dirinya terus-terusan. Sengdara di dalam pondok masih memandang berkeliling, berusaha mencari kemana lenyapnya pemuda tadi diserangnya. Akhirnya dia letih sendiri. Pasti dia sudah kabur. Hebat juga monyet satu itu. Sanggup menyelamatkan diri dari seranganku. Hebat tapi dia bukan kawanku. Aku tidak punya kawan kecuali dua ekor ular kobra hijau itu. Ah mereka pun sudah lama tidak muncul di sini titik. Makanan sudah habis. Air di kendi sudah kering sahabat-sahabatku. Di mana kalian di atas pohon pemuda yang bersembunyi mendengar jelas apa-apa yang barusan diucapkan Dara dalam pasungan tanpa pikir panjang lagi. Dia segera mengeruk kebalik pakaiannya di mana dia menyimpan dua buah ubi rebus sebesar kepalan tangan. Dua ubi itu ditimang-timangnya beberapa kali. Pemuda ini berpikir-pikir bagaimana care yang baik menyerahkan makanan itu pada Seng Dara. Tujuanku baik. Memberinya makanan penanggal perutnya yang lapar. Kalau ku serahkan tentu dia tak akan menyerangku. Aku bisa bersahabat padanya dan mungkin bisa mendapat keterangan siapa dia sebenarnya berpikir begitu. Maka dengan hati-hati, tanpa mengeluarkan suara si pemuda meluncur turun dari atas pohon. Lalu dia melangkah mendekati pondok dari jurusan kanan. Dia sama sekali tidak mengeluarkan suara sedikitpun ketika melangkah tetapi pendengaran dan perasaan tajam si Dara tidak bisa ditipu. Baru saja dia membuat gerakan dua langkah, Dara itu sudah palingkan kepalanya ke kanan. Hai, datang lagi manusia ini. Benar-benar minta mampus Seng Dara membentak. Tangan kanannya diangkat ke atas. Tahan. Tunggu. Jangan serang. Aku sahabatmu sudah ku bilang aku tak punya sahabat. Mampuslah tunggu. Tunggu dulu si pemuda berteriak. Karena dia mengerahkan tenaga dalamnya maka teriakannya membawa pengaruh juga pada Seng Dara. Gerakan tangan yang diangkat ke atas tertahan setengah jalan. Dengar, aku tahu kalau kau sedang lapar. Lihat, aku membawa dua buah ubi rebus. Enak dan manis. Ini ku berikan keduanya untukmu. Pemuda berambut gondrong itu melangkah maju lebih dekat sambil unjukkan dua ubi yang dipegangnya di tangan kiri kanan. Siapa bilang aku lapar? Aku tak pernah lapar. Jawab Dara dalam pondok. Lalu dia tutup ucapannya dengan menjentikan lima jari tangan kanan ke arah si pemuda. Celaka. Mati aku seru si pemuda. Begitu sinar hijau berkiblat secepat kilat dia jatuhkan diri ke tanah, berguling kebalik semak tak melukar. Dua buah ubi rebus yang tadi dipegangnya lepas jatuh dan berguling di tanah. Untuk menyelamatkan diri dari serangan yang mungkin akan dilancarkan lagi oleh darah berontak kedakwaras itu, si pemuda terpaksa kembali ke tempat persembunyiannya semula yaitu pohon besar di belakang pondok. Di atas pohon jelas tampak wajahnya masih pucat. Kalau saja dia sampai terlambat menjatuhkan diri ke tanah tadi pasti saat itu dia sudah terkapar mati dengan sekujur tubuh menjadi hijau. Gadis itu. Si pemuda geleng-geleng kepala. Dua kali aku hampir mati di tangannya. Cantik memiliki pukulan sakti luar biasa. Sayang otaknya tidak waras sekali pemuda ini berkata-kata pada dirinya sendiri seperti itu tiba-tiba didengarnya suara desisan keras di balik semak tak melukar sebelah kanan. Sesaat kemudian dari balik semak tak melukar itu keluar dua ekor ular kobra berwarna hijau yang langsung meluncur ke arah pondokan. Tentu saja pemuda di atas pohon jadi terkejut. Gadis itu. Dia akan mati dipatuk dua ekor ular berbisa itu. Aku harus melakukan sesuatu namun sebelum dia sempat melakukan apa-apa. Pemuda itu menjadi melengak kaget serta heran sekali ketika melihat bagaimana dua ekor ular kobra yang sangat berbisa tadi meluncur ke dalam pangkuan sengdara, memagutnya dan menjilati sekujur tubuhnya mulai dari tangan sampai ke leher dan ke muka. Sengdara sendiri terdengar tertawa girang, bersorak gembira. Sahabat-sahabatku, kalian kemana saja? Kukira kalian sudah lupakan diriku tanda seru. Hai banyak yang akan kuceritakan pada kalian. Tapi, hik titik hik hik. Ada pertolongan yang perlu kuminta pada kalian. Lihat, di sebelah ia sana ada dua buah ubi rebus. Perutku lapar sekali, tolong ambilkan, berikan padaku, dasar orang gila. Masakan ular bisa disuruh mengambil ubi pemuda di atas pohon mengomel sendiri. Namun sesaat kemudian matanya terbelalak melihat apa yang terjadi. Enam seperti manusia yang mendengar dan mengerti apa yang diucapkan darah dalam pasungan, Dua ekor ular kobra meluncur turun dari atas tubuh darah itu lalu keduanya menuju ke tempat di mana dua buah ubi yang tadi dibawa di pemuda kini berada di tanah. Dengan menggelungkan ekornya pada ubi sebesar kepalan itu, dua ekor ular lalu melata membawa ubi-ubi tersebut ke pangkuan Sengdara. Luar biasa! Ini bukan sulap bukan ilmu gaib. Tapi kenyataan yang tak bisa ku percaya kalau tidak melihat sendiri pemuda di atas pohon garuk-garuk kepalanya. Dia tak habis pikir siapa adanya gadis dalam pasungan itu. Sakti, mampu bicara dengan ular tapi kenapa dipasung? Dan dua ekor ular itu apanya? Pesuruh! Guru-guru atau memang sahabat seperti yang dikatakannya berulang kali. Dalam waktu sebentar saja dua buah ubi rebus itu sudah hamlas ke dalam perut Sengdara bersama tanah liat yang menempel. Sengdara elus-elus perutnya. Dia mengusap-usap tubuh dua ekor ular. Binatang-binatang itu membalas dengan menjilati wajah si gadis hingga menjadi bersih sekali dan lebih kentara wajahnya yang cantik meskipun agak pucat dan cekung kedua pipinya. Sahabat-sahabatku! Kalian sudah datang! Hatiku senang! Aku akan menyanyi untuk kalian! Kalian tentu suka mendengar aku menyanyi bukan? Hik, hik, hik sebagai jawaban dua ekor ular kobra keluarkan suara mendesis. Lalu Sengdara pun mulai menyanyi yang sekali-kali diselingi suara tawa cekikikan. Perutku kenyang para sahabat telah datang. Hatiku senang! Hik, hik, titik, hik. Hari-hari siang hari-hari malam tinggal sendirian dalam hutan. Betulkah aku gila? Hik, hik, titik, hik. Betulkah aku cantik? Hik, hik, titik, hik. Perutku sudah kenyang. Dua sahabat sudah datang. Hatiku senang. Hik, hik, hik. Nyanyian itu diulang terus-menerus sampai pemuda gondrong di atas pohon menjadi bosan dan sebal mendengarnya. Tapi di bawah sana dilihatnya dua ekor ular kobra hijau tampak meliuk-liukan tubuh mereka seperti menari mengikuti nyanyian si gadis. Tiba-tiba pemuda itu ingat sesuatu lalu merabah ke pinggangnya. Dari balik pakaian dikeluarkannya sebuah benda yang memancarkan sinar berkeluan. Ternyata sebuah kapak bermata dua, berhulu berbentuk kepala naga. Pada gagang senjata itu terdapat lobang-lobang menyerupai lobang suling. Si pemuda dekatkan mulut naga ke bibirnya lalu meniup. Mula-mula perlahan-lahan, lalu makin keras, makin keras. Ternyata si pemuda meniup serulinya mengikuti suara nyanyian si gadis. Gadis dalam pondok tersentak begitu mendengar suara suling. Kepalanya mendongak dan matanya berputar liar. Dua ekor ular kobra berhenti meliuk-liuk. Sengdara tutup mulutnya rapat-rapat. Di atas pohon si gondrong hentikan tiupan sulingnya. Hai! Mengapa berhenti terdengar suara sengdara? Dia palingkan kepala ke belakang, tapi pandangannya tertutup atap pondok. Ucapannya itu jelas menunjukkan bahwa dia menyukai suara seruling tadi. Hal ini diketahui pula oleh pemuda di atas pohon. Maka dia pun kembali meniup sulingnya. Begitu tiupan seruling menggema, dua ekor ular kobra tegakan kepala, sama-sama mendesis lalu tiba-tiba sekali kedua binatang ini meluncur turun dari tubuh sengdara dan melesat ke arah pohon di atas mana pemuda yang meniup suling merada, terus naik ke atas pohon sambil keluarkan suara mendesis beringas buas. Celaka Dua kobra itu hendak menyerangku si gondrong di atas pohon tersentak kaget. Senjata mustika yang tadi ditiupnya kini dipegang rat-rat di tangan kanan. Bagainya tak mungkin meluncur turun atau memanjat lebih ke atas karena dua kobra itu pasti tetap akan mengejarnya. Karena itu dia menunggu dengan hati tercekat dan senjata siap di tangan. Hanya beberapa jengka lagi ular itu akan siap mematuk dan si pemuda siap payunkan senjatanya, dari arah pondok terdengar suara sengdara berseru. Dua sahabatku, jangan bunuh orang itu. Dia orang gila yang membawa ubi yang tadi kemakan mendengar seruan itu, dua ular kobra yang meluncur ke atas pohon besar serta merta hentikan gerakan mereka. Keduanya tegakan kepala sesaat, mendesi selalu meluncur turun ke bawah. Pemuda yang memegang kapak mustika tarik nafas lega. Rasa tegangnya lenyap kini. Namun justru di saat itu pula, di bawah sana tiba-tiba muncul seorang lelaki bertubuh tinggi besar, memelihara berwok dan kumis melintang yang liar, berpakaian serba hitam, memiliki sepasang mece besar berwarna kemarahan. Dia tegak di depan pondok dengan mece memandang tak berkesiap ke arah darah yang terpasung. Di tangan kanannya ada sebuah tongkat yang ujungnya ditekankan ke tanah dan tingginya hampir sebatas kepalanya. Tongkat ini berwarna kekuningan, terbuat dari sejenis tembaga. Betul rupanya cerita yang aku dengar titik si tinggi besar berkata dalam hati. Masih begini belia, memiliki ilmu luar biasa, sayang kalau tidak dimanfaatkan darah di dalam pondok memandang menyorot sambil tangannya mengusap-usap tubuh dua ekor ular kobra. Dua binatang ini begitu tahu ada orang yang datang, segera angkat kepala dan mendesis siap untuk menyerang. Sahabatku, tenang saja kalian. Aku mau tahu manusia kesasar dari mana yang mencari mati berani datang kemari mendengar ucapan sengdara, si berwok segera membuka mulut. Aku tidak kesasar datang kemari. Aku justru sengaja datang untuk bertemu dan bicara denganmu sengaja datang dan ingin bertemu serta bicara. Hik-hik-hik. Setahuku yang datang kemari hanyalah orang-orang yang ingin mati. Aku datang bukan mencari mati, tapi mencarimu. Aku punya rencana besar-rencana besar. Hik-hik-hik. Rencana berbau maut. Tidakkah kau melihat mayat-mayat bergeletakan di sekitar tempat ini? Sebagian sudah membusuk. Ada tiga yang masih segar. Tidakkah hidungmu mencium busuknya bau bangkai? Hik-hik-hik gadis, dengar baik-baik apa yang akan kukatakan. Aku adalah ronggomunggul, bergelar tongkat setan naik, kau setan rupanya. Hik-hik-hik orang berpakaian serbah hitam tampak geram mendengar ucapan dan tawa si gadis. Tapi dia meneruskan kata-katanya. Aku adalah datuk segala rampok yang menguasai sembilan hutan di daerah ini, termasuk hutan dan bukit jati padang ini titik walah. Kau merampok rupanya. Muncul di sini apa yang hendak kau rampok? Aku tak punya uang tak punya barang. Apa mau merampok kocoranku yang bertebaran di bawah lantai papan? Hik-hik, hik tidak anak gadis, aku tidak akan merampokmu. Tapi hendak menjadikanmu kawanku. Aku tidak punya kawan selain dua ekor ular ini sentak seng darah. Baik titik baik jika kau tak mau menganggapku kawan. Tapi dengar. Kau akan kuambil jadi istri-istri. Tanda seru betul aku punya kepandaian silat, ilmu tongkat yang hebat, puluhan anak buah dan kesaktian. Tapi apa yang ku miliki tak akan mampu menunjang rencana besarku. Kau cantik dan punya kesaktian luar biasa. Kita bergabung. Kita berdua bisa menguasai seluruh daratan Jawa Tengah, bahkan lebih luas dari itu. Hik-hik-hik. Yang datang ini orang gila rupanya ujar seng darah pula. Membuat Rongo Munggul menggeram tapi tak berucap apa-apa hanya pelipisnya saja yang kelihatan menggembung. Kau ingin mengambilku jadi istri karena kecantikanku atau kesaktianku si gadis ajukan pertanyaan. Dua-duanya jawab Rongo Munggul. Tidak. Kau harus memilih satu dari dua itu Rongo Munggul terdiam. Dalam hatinya dan membatin, biasanya perempuan lebih suka dipuji. Maka dia pun menjawab, aku mengambilmu jadi istri karena kau cantik. Ya, karena parasmu cantik haha. Jadi kau bernafas pada diriku. Aku suka padamu kalau begitu majulah tiga langkah Rongo Munggul maju tiga langkah, kini jaraknya dengan seng darah hanya terpisah empat langkah. Kau betul suka padaku Rongo Munggul mengangguk. Jongkoklah. Lihat baik-baik apakah kau suka pada tubuhku. Apakah tubuhku bagus tanda tanya habis berkata begitu seng darah tarik lepas bajunya di bagian dada. Sepasang mata Rongo Munggul terbeliak, tenggorokannya turun naik. Darah takwaras itu ternyata memiliki sepasang payudara yang putih dan besar adat. Aku suka tubuhmu. Tubuhmu bagus. Mulus. Seng darah tertawa panjang mendengar kata-kata Rongo Munggul itu. Aku mau tahu apakah kau mampu melepaskan pasungan kedua kakiku tanda seru apa sulitnya. Akanku hancurkan balok kayu itu. Sebentar saja kau akan bebas dan kuboyong ke markasku kata Rongo Munggul pula. Lalu dia siapkan tongkatnya. Tidak. Kau tidak boleh menghancurkan kayunya. Tapi harus memutus rantai besi atau membuka dua buah gembok, atau menghancurkannya akanku lakukan. Lihat Rongo angkat tongkatnya tinggi-tinggi. Lalu dengan ujung tongkat dihantamnya rantai besi di sebelah kanan. Terang tanda seru. Tongkat tembaga menghantam rantai besi dengan keras. Tapi rantai itu tidak putus, rusak pun tidak. Sebaliknya ujung tongkat Rongo Munggul tampak bengkok dan ada yang somplak salah satu badiannya. Terkejutlah si tongkat setan itu. Sebelumnya jangankan rantai besi, tiang besi sanggup dibuat putus oleh tongkat tembagainya itu. Si gadis keluarkan suara tertawa mengejek. Penasaran Rongo balikan tongkatnya. Kini dia menghantam salah satu dari gembok besi. Kembali terdengar suara teang. Untuk kedua kalinya Rongo Munggul kaget dan berubah parasnya. Dan lagi-lagi ujung tombaknya tampak rusak. Sebenarnya baik rantai besi maupun gembok atau kura-kura yang mengikat dan mengunci balok di mana kedua kaki seng darah dipasung di jepit adalah besi biasa, bukan benda sakti atau benda mustika. Karena rantai dan gembok itu dapat dirusak atau diputus oleh benda atau senjata yang terbuat dari benda keras seperti tongkat andalan datuk rampok yang menguasai sembilan hutan itu. Akan tetapi rantai dan gembok telah dialiri kekuatan aneh yang berasal dari tubuh seng darah. Kekuatan itu dimilikinya sejak sepasang ular kobra memasukkan racun berbisa ke dalam aliran darahnya lewat ujung-ujung sepuluh jari. Seng darah tertawa panjang. Manusia sombong, ternyata kowe hanya satu makhluk tak berguna. Dua sahabatku, bunuh orang itu dua ekor ular kobra mendesis sambil tegakan kepala. Herp nggom-nggom mundur dua langkah. Tongkat tembaga disilangkan di depan dada. Kalau rantai dan gembok celaka itu tidak mampu dihancurkannya maka dua ular jahat itu dianggapnya sasaran-sasaran empuk. Begitu dua kobra melesat hendak mematuknya maka dia sapukan tongkat tembaganya ke depan. Memang tongkat seng datuk ternyata merupakan senjata hebat. Dari tubuh tongkat memancar sinar kuning tembagia disertai suara deru angin amat dasyat. Dua ekor ulari yang melesat di udara seperti membentur tembok tebal. Bukan saja gerakan mereka mematuk tampak tertahan, tapi keduanya juga ikut tersapu mental ke samping. Kedua binatang ini jatuh ke tanah, bangkit tegakan tubuh dan mendesis. Seng darah memetik marah. Tangan kanannya diangkat ke atas. Ronggom-nggol yang telah mendengar banyak tentang kehebatan sekaligus keganasan darah dalam pasungan itu putar tongkatnya dengan sebat lalu membuat dua kali lompatan dan tau-tau sudah berada di belakang tubuh seng darah. Gadis gila. Jika tak mau diajak bekerja sama memang kau layak mampus daripada menebar keganasan gertak ronggom-nggol marah. Tombak tembaganya ditusukan ke batok kepala seng darah, tepat di tertengahan sebelah belakang. Sebenarnya mudah saja bagi gadis itu untuk melakukan pukulan atau jentikan maut ke belakang dan membuhuh datuk rampok itu juga. Tetapi ternyata ronggom-nggol memiliki limu aneh yang dapat menipu si gadis. Ilmu itu adalah ilmu yang disebut memindah raga meninggalkan sukma tubuh kasarnya bergerak atau berpindah atau melompat ke tempat lain yakni ke belakang si gadis yang duduk di pasung di lantai pondok sementara bayangan tubuhnya yang menyerupai bentuk asli tetap berada di tempat semula. Bayangan tubuh itulah yang dilihat oleh seng darah dan langsung menghantamnya dengan lima larik sinar hijau. Namun seperti menembus udara kosong seolah-olah hanya menghantam angin, lima larik sinar maut itu lewat menembus tubuh palsu yang sebenarnya hanya bayang-bayang belaka. Dua ekor ul mendesis. Seng darah berteriak marah. Di sebelah belakang ronggom-nggol menyeringai. Ujung tombak dihantamkannya ke batok kepala seng darah. Di atas pohon di mana dia bersembunyi, pemuda berambut gondrong yang tidak berada di bawah pengaruh sirapan ilmu kesaktian si Datuk Rampok, sama sekali tidak melihat adanya dua sosok tubuh ronggol-lung. Tak ada ronggol-lung bayangan. Yang dilihatnya tetap sosok tubuh lelaki itu, sosok tubuh asi atau badan kasarnya yang mengirimkan serangan membokong dari belakang. Datuk Sulalan. Curang teriak si gondrong marah. Tangan kanannya mematahkan ranting pohon lalu secepat kilat patahan ranting ini dilemparkannya ke arah ronggom-lunggol yang tegak di bagian belakang pondok, di bawah ujung atap rumbia. Ketika ujung tombak hanya tinggal setengah jengkal dari batok kepala seng darah, patahan ranting melesat deras dan menancap tepat di bahu kanan ronggom-lunggol. Raja rampok ini menjerit kesakitan. Tongkat tembagainya lepas dan tubuhnya miring ke kanan, terhuyung-huyung lalu jatuh terjerambap di lantai pondokan, tepat di depan balok besar di mana seng darah dipasung. Ronggom-lunggol berusaha bangkit namun saat itu seng darah sudah jentikan lima jari tangan kanannya sedang dua ekor ular kobra telah pula melesat menyerang. Lima larik sinar hijau menembus tubuh ronggom-lunggol di lima bagian sementara dua ekor ular mematuk di leher dan perut orang ini. Ronggom-lunggol menjerit setinggi langit. Tubuhnya mencelak jauh. Ketika jatuh ke tanah ajalnya sudah melayang dan tubuhnya tampak berwarna hijau. Seng darah tertawa mengkekeh. Dua ekor ular kobra telah kembali ke dekatnya dan duduk di pangkuannya. Perutku kenyang parah saat telah datang hatiku senang seng darah hentikan nyanyiannya. Dia memandang berkeliling. Dua ekor ular yang siap untuk menari mengiringi nyanyian gadis itu hentikan gerakan mereka, ikut-ikutan memangang berkeliling. Eh mengapa kali ini tak ada suara seruling mengiringi? Apakah pemuda gila itu sudah pergi? Aneh, mungkin dia tidak gila. Kalau tidak mana mengerti dia menolongku tadi titik ah, dia pasti marah, sesaat wajah seng darah yang pucat tampak burung. Namun di lain kejap dia kembali tertawa cekik ikan dan menyanyi lagi. Perutku sudah kenyang parah saat telah datang hatiku senang saat itu tiba-tiba terdengar suara seruling. Seng darah tampak gembira. Dua ekor ular menari menjadi-jadi. Seng darah tarik suara lebih keras. Hai, mengapa tidak meniup suling di hadapanku sini? Mengapa cuma sembunyi tanda seru seng darah berseru? Dari atas pohon suara seruling berhenti sesaat, berganti jawaban si gondrong. Aku takut ular-ular itu. Juga khawatir kau akan menyerangku lagi dengan sinar hijau mematikan itu hik-hik-hik. Kali pemuda banyak takutnya. Tidak, sahabatku tidak akan menyerangmu. Aku juga tidak akan membunuhmu. Ayo turun kemari mendengar ucapan seng darah. Pemuda di atas pohon cepat meluncur turun. Sesaat kemudian dia sudah tegak di depan pondok di hadapan seng darah. Duduk di tanah, dekat-dekat di hadapanku, seng darah berkata. Si gondrong mengikuti. Dia duduk bersilah di depan pondok, tiga langkah di hadapan seng darah. Hai, jawab dulu sebetulnya kau ini gila atau tidak si gondrong terkesiap dan garuk-garuk kepala. Dalam hati dia membatin. Orang gila akan marah kalau dikatakan gila. Tapi kalau melihat orang yang dianggapnya juga gila pasti dia senang. Maka pemuda itu pun menjawab, aku memang gila. Aku gendeng. Sableng. Otaku tidak waras sik-hik-hik seng darah tertawa gembira. Ha, ha, ha tanda seru si pemuda ikut-ikutan tertawa. Sahabatku van gila, siapa namamu seng darah bertanya. Aku wiro sableng ayah titik. Aku betul percaya kalau kau memang orang gila. Namamu saja sableng. Hik-hik, hik. Ayah, suling yang kau pegang itu kok begitu? Aneh bentuknya tanda tanya suling orang gila memang begini, seng darah kembali tertawa. Murid sento gendeng dari gunung gede itu kembali ikut tertawa. Jadi aku ini sudah kau anggap sahabat mu wiro tiba-tiba bertanya. Ya, ya. Kini aku punya tiga sahabat. Dua ular kobra, satu lagi kau. Hai dua sahabatku berbaju hijau. Ayo lekas berkenalan dengan pemuda gila itu mendengar ucapan seng darah. Maka dua ekor ular meluncur ke arah si pemuda, naik ke atas tubuhnya. Yang satu menggelung leher dan menjilati seluruh wajahnya termasuk kedua telinga dan tengkuk si pemuda. Ular satunya lagi menggelung perut, menyusup kebalik baju putih lalu menjilati dada dan perut serta pusar di pemuda. Kegelian setengah mati tapi juga ketakutan setengah mati membuat wiro tak berani bergerak barang sedikitpun. Mukanya pucat, matanya melotot. Karena tak sanggup bertahan akhirnya seng pendekar kebobolan di sebelah bawah. Selangkangan pakaiannya tampak basah kuyuk. Hal ini terlihat oleh seng darah yang langsung tertawa cekikikan sambil menunjuk-nunjuk ke bawah perut di pemuda. Hik 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 hik. Kau ngompol. Kau besar. Wiro sableng tetap tak berani bergerak. Seng darah bertepuk tangan. Dua sahabatku berbaju hijau. Cukup. Sudah cukup perkenalan kalian dengan sahabat baru itu. Kembali ke pangkuanku. Maka dua ekor ular kobra lalu kembali ke pangkuan seng darah. Wiro yang merasa nyawanya terbang, tarik nafas lega berulang kali. Dadanya turun naik. Dia menyangir dan malu sendiri ketika melihat celana putihnya yang masah. Setelah batuk-batuk beberapa kali dan mengusap mukanya yang keringatan, Wiro berkata, sahabat, terima kasih kau dan ular-ularmu itu mau bersahabat denganku. Aku sudah menerangkan namaku. Kau sudah tahu kalau aku pemuda gila bernama Wiro sableng. Apakah aku boleh tahu siapa kau ini sebenarnya? Siapa namamu Seng Darah Cekikikan? Tapi hanya sebentar. Setelah menjembak rambutnya beberapa kali dia berkata, Mana aku tahu namaku sendiri? Apakah aku punya nama? Apakah ada orang yang memberiku nama? Aku tidak tahu. Aku lupa Wiro garuk-garuk kepalanya. Dalam hati dia membatin. Orang gila betapapun tidak warasnya tetap senang akan sesuatu yang bagus. Dan seorang perempuan suka akan pujian. Maka murid sento gendeng ini pun berkata, Jika kau memang tidak bernama atau lupa namamu sendiri, maukah jika aku memberikan nama bagus padamu Seng Darah yang bernama Yuniarti, Putri Hartawan Tambak Jati Kali Diningrat itu tertawa geli. Dasar orang gila. Apakah kau kira aku ini orok yang baru lahir lalu diberi nama? Tentu saja tidak sahabatku yang cantik, jawab Wiro Seraya memuji. Tapi rasanya tidak enak kalau seseorang tak punya nama. Percayalah aku akan memberikan nama bagus dan cocok untukmu. Kalau tidak cocok dan bagus, akan kubunuh kau ahah. Bukankah kita bersahabat? Sesama sahabat tak boleh membunuh. Betulkan tanda serbaiklah. Katakan nama apa yang akan kau berikan padaku, sahabatku yang gila Dewi. Nama itu cocok dan bagus untukmu. Kau suka nama Dewi itu? Pasti suka seng darah terdiam sejenak. Seperti berpikir-pikir. Lalu meledak tawanya. Baik-baik. Aku terima nama itu. Memang bagus tapi aku tidak tahu apa cocok untukku. Tentu cocok. Kau pandai dan kau cantik. Hanya seorang Dewi yang berkemampuan seperti itu. Nah, aku masih ada pertanyaan. Sahabatku Dewi, kau ini sebenarnya berasal dari mana? Siapa yang membawamu ke tempat ini? Pertanyaanmu susah. Aku tak mampu menjawab kau pasti mampu. Kau seorang Dewi seng darah menarik nafas panjang. Baiklah, aku akan menjawab. Aku berasal dari Kerajaan Majapahit. Dibawa kemari oleh para dayang-dayang dan dijadikan ratu di hutan Jatipadang ini. Hiahik-hik Wiru hanya bisa garuk-garuk kepala mendengar jawaban ngawur itu. Dalam hatinya dia merasa sangat hibah. Bagaimana gadis sebelia ini berparas jelita dipasung dan dikucilkan di tempat ini? Dia berpikir keras. Kalau saja dia bisa menyembuhkan penyakit sahabatnya itu hatinya akan sangat bahagia. Seng darah pasti punya kampung halaman, punya orang tua. Dan kalau dia bisa kembali ke orang tuanya. Tiba-tiba dia ingat sahabatnya kakek aneh sakti berpengetahuan sangat luas bernama si Segeya Tau. Aku harus menemui orang tua itu. Mencarinya sampai dapat. Meminta bantuannya. Mudah-mudahan saja kakek itu belum mati hai. Orang gila. Kenapa kau melamun? Ayo aku mau menyanyi. Kau meniup suling dan dua sahabat berbaju hijau menari wira menganggukan kepala lalu berkata, Sehabis puas menyanyi aku akan mohon diri. Tapi aku berjanji akan kembali kemari lagi. Boleh ya tanda tanya tuju tu menggung giri jolo lebih muda penampilannya dari usianya yang sebenarnya. Dalam usia hampir 60 tu menggung ini kelihatan masih tegap, gesit gerak-geriknya, pendengaran maupun kedua matanya masih tajam. Saat itu giri jolo duduk di pendopo rumah besar kediamannya yang terletak di luar kota raja, pada sebuah bukit yang halamannya luasnya ditumbuhi rumput. Wajahnya jelas tampak gelisah. Sebetar sebentar dia tegak dari kursi, melangkah mundar mandir, menyulut rokok tapi tidak menghisap malah membuangnya. Tinggal satu bulan lagi Seri Baginda akan mengambil keputusan. Aku atau si Boyo Lali. Heran. Mengapa Seri Baginda bisa berubah pikiran seperti itu? Dulu dia menyatakan secara tak langsung bahwa kedudukan itu hanya aku calon tunggalnya. Tau-tau kini beliau mengatakan akan memilih aku atau Kali Diningrat. Heran benar-benar mengherankan pasti ada yang menghasut tu menggung, berkata lelaki tua yang duduk bersela di lantai. Dia adalah Kali Roso orang kepercayaan sang tu menggung yang telah ikut giri jolo sejak 30 tahun lalu. Kali Diningrat. Kali Diningrat. Tau apa dia urusan kerajaan dan kadipaten. Dia hanya sibuk mengurus harta benda dan kekayaan. Mencari uang. Kalau dia jadi adipati pasti rakyat akan dipajakinya tinggi-tinggi. Bisa celaka. Dan saat ini dia telah menggunakan kekayaannya untuk memiliki ilmu, membayar jago-jago silat bahkan orang-orang sakti. Di rumahnya bertumpuk berbagai senjata keramat. Semua untuk memagari dirinya dan keluarganya. Berkali-kali aku berusaha untuk menyingkirkannya tapi gagal. Bahkan orang-orangku menemui kematian. Benar-benar keparat si Kali Diningrat itu, tapi jika embah Jaliteng berhasil dengan rencana besarnya. Tumenggung tak usah khawatir. Kali Diningrat akan kita sinkirkan. Dan jabatan adipati Boyolali akan jatuh ke tangan Tumenggung embah Jaliteng. Dua bulan yang lalu kita menghubunginya. Sampai saat ini kabar pun tidak. Apalagi muncul sumut Tumenggung Giri Jolo. Embah Jaliteng bukan orang sembelarangan Tumenggung. Tiga puluh tahun samanya dia bertapa di pantai selatan. Kesaktiannya luar biasa. Akalnya seribu satu. Dan ini yang penting. Dalam bertindak dia selalu menyerap kabar, memata-mata calon korban, bertindak hati-hati dan matang agar tujuan tercapai dengan sebaik-baiknya. Nama besarnya sudah ku dengar. Tapi tak ada gunanya kalau dia tak pernah muncul di sini jauh di kaki bukit terdengar suara derap kaki kuda. Makin tinggi kuda itu mendaki menuju tempat kediaman Giri Jolo makin jelas kelihatan binatang itu bersama penunggangnya. Tumenggung. Lihat siapa yang datang berseru kali rosos raya berdiri. Tumenggung Giri Jolo memandang ke arah hereng bukit rumput. Matanya melihat penunggang kuda itu. Seorang kakek berpakaian serba putih, memelihara janggut dan kumis panjang putih, tetapi kepalanya pelontos alias botak licin berkilat. Embah jali teng. Beliau datang Tumenggung seru kali rosos. Paras Tumenggung Giri Jolo tampak kembira. Ah, akhirnya datang juga orang pandai ini ujar Seng Tumenggung selu turun dari pendopo guna menyambut kedatangan tamu yang memang menjadi harapannya terakhir. Di dalam ruangan terkunci itu kali rosos duduk di tikar sedang embah jali teng dan Tumenggung Giri Jolo duduk di kursi berhadap-hadapan. Nah, rencana yang barusan saya tuturkan itu, sudah jelaskah bagi Tumenggung bertanya embah jali teng. Jelas sekali dan saya setuju sekali sahut Giri Jolo. Tapi apakah embah yakin betul bahwa gadis gila yang dipasung dan memiliki kesaktian luar biasa itu adalah benar-benar putri tunggal kali di Ningrat yang dikabarkan meninggal satu setengah tahun lalu? Tanda tanya saya sudah menyelidik Tumenggung. Saya sudah mendapat petunjuk bagaimana menjinakan gadis berbahaya itu. Kita akan memperalatnya untuk membunuh ayahnya sendiri aku percaya embah akan berhasil, Tumenggung Giri Jolo merasa puas. Saya perlu enam orang pembantu yang bertubuh ke kartu menggung untuk apa embah Tumenggung akan tahu sendiri nanti jawab jali teng. Di dalam pondok yuni arti yang oleh pendekar 212 Wiro Sableng diberi nama Dewi sambil menyanyi-nyanyi kecil. Hari itu adalah hari ke-20 Wiroar meninggalkannya. Kira-kira seratus langkah ke bawah bukit, di satu tempat embah jali teng yang ditemani oleh enam orang lelaki berbadan tegap kekar duduk mencangkung membakar kemenyan dan menaburnya pada api pedupaan yang diletakkan di tanah. Kedua matanya terpejam, mulutnya berkomat kamit melafalkan mantra. Asap pedupaan yang menebar bau harumnya kemenyan membubung ke udara. Makin lama makin tinggi. Sambil membuka kedua matanya embah jali teng bangkit berdiri perlahan-lahan. Asap harum membubunglah tinggi. Naik ke puncak bukit, pergi ke pondok itu. Saputi empat penjuru pondok. Saputi tubuh anak manusia yang ada di dalamnya. Mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Sirap-sirap-sirap. Semua akan sirap dalam keharuman asapmu. Yang ganas jadi jinak. Yang jahat jadi baik. Darah panas jadi beku. Sirap-sirap-sirap lalu embah jali teng meniup ke depan tiada putus-putusnya. Ketika api pendupaan padam dan asap tak ada lagi yang mengepul maka orang tua ini memberi isyarat pada enam lelaki yang ada di belakangnya. Ikuti aku enam orang lelaki bertubuh kekar itu mengikuti si orang tua mendaki ke puncak bukit jati padang. Hingga akhirnya sampai di pondok di mana Dewi dipasung. Saat itu seng darah tampak terbaring seperti tidur. Asap berbau kemenyan tampak mengambang di tempat itu. Seng darah sebenarnya bukan sedang tidur tapi berada di bawah pengaruh sirap yang dibuat embah jali teng. Hanya dengan membuat Dewi berada dalam keadaan lumpuh tak berdanya seperti itu orang tua ini mampu melakukan apa yang akan direncanakannya. Selama si gadis berada dalam keadaan sadar, tak satu kekuatan pun sanggup menghadapi sinar hijau berbisa yang setiap saat bisa dijentikannya. Hai ini diketahui betul oleh kakek yang cerdik itu. Tanggalkan tiang-tiang pondok. Lemparkan atap rumbia embah jali teng memerintah. Enam orang lelaki bekerja cepat. Sebentar saja pondok itu hanya tinggal lantainya saja. Dengar baik-baik, kata embah jali teng pula. Gadis ini akan kita bawa ke rumah hartawan Kali Diningrat di selatan kota Raja. Jika kita berangkat saat ini juga, besok sebelum matahari terbit kita sudah bisa sampai di sana. Empat orang dari kalian harus memanggul gadis itu bersama-sama lantai tempat ketidurannya. Dua lainnya bertugas merabas semak belukar membuka jalan orang tua, aku sanggup mendukung gadis ini sendirian. Mengapa tidak dilepaskan saja ikatan rantai besi itu? Bukankah lebih mudah mendukungnya daripada menggotong bersama lantai papan yang kotor dan bau ini salah seorang dari enam lelaki itu berkata. Embah jali teng tersenyum. Anak muda bertubuh kekar. Mauku seperti maumu juga. Tapi rantai besi dan gemboknya itu berada dalam pengaruh kekuatan tenaga dalam si gadis. Walaupun dia dalam keadaan tak berdaya, kekuatan tenaga dalam itu tak bisa sirna selama tujuh hari tujuh malam. Kalau kau tak percaya silahkan coba sendiri mbah jali teng lalu menyerahkan sebilah golok besar kepada lelaki muda yang tadi bicara. Begitu menerima golok, si pemuda langsung membacok rantai besi yang mengikat balok besar tempat menjepit sepasang kaki Dewi. Terang. Golok itu patah dua dan mental. Si pembacok merasakan tangannya panas dan tubuhnya bergerar hebat. Mukanya pucat. Dia mundur beberapa langkah sambil lurut-turut tangan kanannya dengan tangan kiri. Embah jali teng kembali tersenyum. Dia menunjuk pada mayat-mayat membusuk yang sebagian besar hanya tinggal tulang belulang. Mereka adalah orang-orang berkepandaian tinggi, memiliki tenaga dalam dan kesaktian. Nyatanya mereka dipaksa meregang nyawa oleh kekuatan gadis dalam pasungan itu. Nah, kita tidak punya waktu banyak. Panggul lantai papan itu. Begitu sampai di tempat kediaman hartawan kali dini ngerat letakkan di halaman depan lalu cepat-cepat kalian tinggalkan tempat itu. Mengerti semua menjawab mengerti. Maka empat orang lelaki lalu mengangkat lantai papan di mana Dewi alias Yuniarti terlelap di bawah pengaruh sirapan Embah Jeliteng. Delapan dini hari, Jumat Kliwon. Udara dingin mencucuk, tulang sung-sung. Enam orang lelaki berlari cepat memanggul lantai papan di atas mana masih menggeletak sosok tubuh Yuniarti atau Dewi. Gadis tidak waras itu berada di ujung pengaruh sirap Embah Jeliteng, antara sadar dan tiada. Ke enam orang itu melarikan Dewi menuju keluar kota Raja sebelah selatan. Embah Jeliteng yang mengikuti dengan menunggu kuda merasa sangat khawatir kalau kalau Seng Dara lebih dulu sadar sebelum mencapai tempat kediaman tambak jati kali dini ngerat. Kalau hal ini sampai terjadi mereka semua akan menemui kematian. Pasti dibunuh oleh darah berotak miring berilmu sangat tinggi itu. Karenanya si orang tua tiada henti berteriak agar ke enam penggotong lantai papan mempercepat lari mereka. Ketika ayam berkokok di sebelah timur, mereka akhirnya sampai juga di pintu gerbang rumah besar kediaman hartawan kali dini ngerat. Seorang pengawal yang diis tugas malam itu dan tengah terkantuk-kantuk serta merta bangkit dari tempat penjagaannya sewaktu melihat ada enam orang tak dikenal diiringi seorang kakek menunggang kuda, lari memasuki pintu gebang, menggotong sesosok tubuh yang menggeletak di atas papan. Hai! Berhenti! Siapa kalian apa yang kalian bawa itu? Pengawal berteriak seraya mencabut goloknya. Tetapi kesiap siagaan pengawai ini hanya sampai di situ. Walau dia memiliki ilmu silat luar yang cukup tangguh namun ketika kaki kanan limbah Jaliteng menghantam batang lehernya terdengar suara keraak. Pengawal itu roboh tanpa nyawa lagi. Lekas letakan gadis itu di depan tangga sana berkata embah Jaliteng. Sesuai perintah keenam penggotong Dewi yang masih terpasung pada balok besar, meletakkan lantai papan di depan tangga. Dari balik pakaian putihnya embah Jaliteng keluarkan sebuah kantong yang mengeluarkan suara berdering. Kantong berisi uang itu dilemparkannya kehadapan enam orang lelaki bertubuh kekar. Ambil uang itu. Bagi-bagi yang rata. Dan lekas minggat dari tempat ini lalu mendahului keenam orang tersebut embah Jaliteng bedal koda tunggangannya. Ketika anjing terdengar menyalak di kejauhan tempat itu kembali dibungkus kesunyi senyapan. Justru saat itulah Dewi yang berada di atas lantai papan mulai siuman dan membuka matanya. Dia merasa heran melihat langit biru di atasnya. Darah ini memandang berkeliling lalu bangkit perlahan-lahan dan memandang lagi kian kemari. Dia tidak mengetahui berada di mana saat itu. Bahkan dia tidak mengenal rumah besar di mana dulu dia pernah tinggal di situ. Gadis ini jambak-jambak rambutnya. Menggeliat beberapa kali. Ketika di kejauhan terdengar lagi anjing menyalak panjang dia menirukan suara salakan itu. Sewaktu di kejauhan terdengar suara ayam berkokok dia pun lalu menirukan kokok ayam itu. Karena seng darah memiliki kekuatan gate di dalam tubuhnya maka tentu saja suara lolongan anjing dan kokok ayam yang ditirunya menggenak keras bahkan menggidikan siapa saja yang mendengar. Di timur mulai tampak cahaya kekuningan tanda seng suiria sebentar lagi akan segera muncul. Saat itulah dari dalam rumah besar berkelebat tiga bayangan. Gerakan mereka gesit sekali dan dengan cepat sudah berada di tangga depan, mengurung Dewi yang masih kebingungan terduduk di lantai papan. Kukuruyuk. Kukuruyuk. Aung, aung, aunggak titik. Gembel gila. Bagaimana kau bisa berada di tempat ini salah satu dari tiga orang itu membentak. Ketiganya adalah para pengawal hartawan Kalidiningrat yang memiliki kepandayan silat dan tenaga dalam tinggi. Kau menyebutku gembel gila Dewi dalam pasungan menegur lalu tertawa cetikikan. Salah seorang pengawal berbisik pada kawannya. Lihat, kedua kakinya terjepit dalam balok besar yang diikat rantai dan gembok besi. Tak mungkin dia sampai sendiri kemari. Pasti ada yang membawanya. Hei lihat. Di sebelah sana petugas jaga malam kuliat menggeletak orang ini cepat berlari ke pintu gerbang sementara Dewi masih terus mengumbar suara tertawa. Orang yang menyelidiki ke pintu gerbang kembali dengan nafas mengengah. Petugas jaga itu mati. Lehernya patah gembel gila. Hentikan tertawamu suara tawa Dewi lenyap. Bukan karena bentakan itu tapi karena optak tidak warasnya mulai berpikir tentang maut. Darah menyeringai. Dua kali kau menyebut aku gembel gila sudah lebih dari cukup. Mampuslah dua jari tangan kirinya dijentikan. Dua sinar hijau meneru dalam udara terang tanah. Pengawal yang menjadi sasaran serangan terpakik. Tubuhnya terpental lalu roboh dengan dua bintik hijau dikening. Seperti kejadian yang sudah-sudah pengawal ini mati dengan tubuh berwarna hijau. Melihat hal ini, dua kawannya berteriak marah. Satu melompas sambil lulurkan tangan, maksudnya hendak menjambak rambut seng darah. Satunya lagi dengan kalap sudah lebih dulu kirimkan tendangan ke dada Dewi gembel gila. Mampus kau seng darah perdengarkan kembali suara tawanya yang melengking cekikikan. Bersama dengan itu tangannya kiri kanan dijentikan. Lima larik sinar hijau berkiblat dari masing-masing tangan. Dan terdengarlah pekik dua pengawal berkepandaian tinggi itu. Tubuh keduanya terpental. Satu terlempar ke langkan rumah, satunya lagi terguling di halaman. Keduanya mati dengan kera yang sama. Lima bintik maut pada tubuh masing-masing yang kini berwarna hijau. Embok Guminten bekerja sebagai pelayan di rumah kediaman hartawan tambak jati kali di Ningrat. Dia merupakan satu dari empat pelayan yang bekerja di situ dan yang paling lama yakni seumur Yuniarti. Karena sejak kecil dia juga dipercayai untuk mengasuh Yuniarti maka bagaimanapun keadaan seng darah pelayan ini tak bergalak bisa pangling. Pagi itu Embok Guminten seperti biasanya bangun lebih dahulu dari pelayan-pelayan lainnya, tentunya juga lebih dahulu dari suami istri kali di Ningrat. Mendengar suara ribut-ribut di halaman depan pelayan ini setengah berlari segera membuka pintu depan. Bukan tiga sosok mayat pengawal yang membuatnya menjerit ketakutan, tapi sosok tubuh gadis yang terpasung di dekat tangga depan yang membuat perempuan ini berteriak dan menggigil. Wajah gadis itu adalah wajah mendiang Yuniarti, putri majikannya yang meninggal dunia satu setengah tahun lalu akibat sakit sampar. Kini gadis itu muncul dalam keadaan seperti itu. Tidak dapat tidak pasti itu adalah setannya. Arwahnya yang gentayangan. Embok Guminten menjerit lagi lalu menghambur lari ke dalam rumah. Hampir saja dia bertabrakan dengan majikan perempuannya di ruang tengah. Embok Guminten. Ada apakah seperti orang dikejar setan, menegur istri hartawan kali di Ningrat? Setan memang ada setan Jeng Ayu. Setan-setannya dan Ayu Yuniarti, jawab si pelayar, seraya menunjuk-nunjuk ke bagian depan rumah. Jangan bicara melantur pagi-pagi begini embok Guminten ujar istri hartawan kali di Ningrat. Kau membuat kacau saja. Demi Tuhan Jeng Ayu. Silahkan Jeng Ayu melihat sendiri ke depan antara percaya dan tidak. Akhirnya Seng Majikan melangkah juga menuju bagian depan rumah dan membuka pintu yang tadi dibantingkan si pelayan. Saat itu hari telah mulai terang karena di timur matahari telah terbit. Pintu terbuka lebar. Istri hartawan kali di Ningrat melangkah ke langkaan depan dan saat itu pula langkahnya tertahan. Ya gusti Allah betulkah itu betulkah itu dia? Anakku Yuniarti. Yuniarti perempuan itu menjerit tapi tak berani mendekat. Dia menjerit lagi, membuat tambak jati suaminya terbangun. Lelaki ini segera menyambar beberapa senjata pusaka dan menyisipkan di pinggang baru membuka pintu kamar dan menghambur keluar. Saat itu beberapa orang pengawal telah pula berdatangan dan segera mengurung Dewi sementara beberapa orang lainnya menggotong empat mayat yang bergelimpang di halaman depan itu. Apa yang terjadi? Ada apa? Hartawan tambak jati kali di Ningrat bertanya tegang. Seng istri yang masih menjerit-jerit langsung menubruk suaminya. Sebelum sempat mengatakan sesuatu perempuan ini sudah rubuh pingsan tambak jati berteriak memanggil pelayan perempuan. Istrinya segera dibawa masuk dan dibaringkan di atas ranjang. Tambak jati sendiri segera melompati anak tangga dan menyeruak di antara kerumunan para pengawal. Sepasang matuh hartawan ini terpentang lebar. Tubuhnya menggigil. Ada rasa kerinduan yang menusuk yang membuatnya ingin memeluk gadis yang duduk terpasung itu. Tetapi perasaannya yang lain mengatakan bahwa gadis itu bukanlah Yuniarti, melainkan hantu atau setannya. Namun apakah ada setan atau hantu yang menunjukkan diri seperti itu di pagi hari yang mulai terang itu? Untuk memperkuat hatinya tambak jati pegang keris pusaka di pinggangnya. Dia melangkah lebih dekat. Gerakannya tertahan ketika tiba-tiba terdengar suara tawa panjang mengerikan. Para pengawal bersibak. Kemudian terjadilah hal yang hebat. Tambak jati sempat melihat ada beberapa larik sinar hijau berkiblat. Lalu tiga pengawal terbanting ke tanah. Tubuh mereka berwarna hijau. Tak berkutik lagi alias mati. Melihat ini para pengawal lainnya segera berhamburan lari. Namun hanya seorang yang bisa selamat. Empat lainnya roboh hampir bersamaan ketika larikan-larikan sinar hijau yang keluar menyambar dari ujung-ujung jari seng darah menghantam tubuh mereka. Kini tinggal tambak jati kali di ningrat tegak sendiri sambil memegang sebilah keris keramat berluk tujuh yang memancarkan sinar hitam redup. Manusia memegang keris. Giliranmu mati sekarang. Makin banyak yang kubunuh makin senang hatiku. Sayang kawan-kawanku tak ada di tempat ini. Sayang mereka tak bisa menyaksikan. Hik titik ahik titik hik yuniyari. Yuniyarti teriak tambak jati. Tubuhnya terduduk berlutut di hadapan anaknya sendiri. Yuniyarti anakku. Aku ayahmu nak. Aku ayahmu ayah tanda seru. Hik ahik hik. Apa itu ayah? Aku tak punya ayah tak punya ibu. Aku hanya punya tiga orang sahabat. Mereka tak ada di sini. Kau dengar itulah laki yang memegang keris Yuniyarti. Gusti Allah ampuni segala dosaku Tuhan. Anakku ampuni dosa ayahmu ini. Semua ini terjadi karena kebodohanku. Karena hatiku yang terlalu sombong dan bongah tapi tak berani menghadapi kenyataan. Yuniyarti tambak jati ulurkan kedua tangannya hendak mirangkul anak gadisnya. Tapi seng darah sendiri hanya tertawa cekikikan lalu mengangkat tangan kanannya. Kau layak mampus. Kau layak mampus. Siapapun kau adanya aku bersedia mati di tanganmu Yuniyarti. Aku ikhlas kau bunuh. Dosaku terhadapmu terlalu besar anakku. Tapi biar ku ambil dulu kunci gembok itu. Biar ku buka sembilan dua bayangan putih tampak berkelebat menuju puncak bukit jati padang. Di sebelah depan adalah seorang pemuda gondrong yang bukan lain pendekar 212 Wirosa Bleng. Di belakangnya mengikuti seorang kakek berpakaian putih, mengenakan kopiah putih berbentuk aneh dan memanggul sebuah kantong besar terbuat dari kain putih. Di tangan kanannya kakek ini memegang sebatang tongkat kecil. Sambil berlari tongkat itu selalu diayunkannya kian kemari hingga pakaian dan kulit tubuhnya tidak sekalipun kena terkait duri pepohonan atau semak pelukar. Berlainan dengan Wiro yang lari laksana di kejar setan, pakaiannya habis robek-robek dan kulitnya bergurat-gurat di serandu wanak dan duri. Begitu sampai di puncak bukit murid sento gendeng itu jadi terperangah dan memandang berkeliling sampai pandangannya membentur si kakek. Heh, eh! Mana gadis cantik berotak tidak waras yang katamu dipasung di puncak bukit ini tanda seru si kakek bertanya. Aneh sahut Wiro! Apa yang aneh tanya si kakek? Lihat di bagian sana. Di situ sebelumnya berdiri pondok beratap rumbia itu. Kini hanya tampak tiangnya malang melintang. Lalu atapnya terhampar di sebelah sana. Gadis itu sendiri lenyap. Lenyap bersama lantai papan dan balok pasungannya kau tidak bergurau atau main-main padaku anak muda si kakek bertanya dengan nada tidak enak. Disambar petir aku kalau berani mempermainkanmu aja obat. Lima hari lima malam aku mencari sahabatku si segala tau. Dia menunjukkan tempat di mana aku bisa menemuimu. Satu minggu lebih aku mencarimu. Kalau ingin mempermainkan mengapa aku mau bersusah payah mengadakan perjalanan jauh dan selama itu? Pasti ada yang telah menculik dewi sahabatku itu si kakek gelengkan. Enak betul, bau busuk di tempat ini. Lalu dia menyambung. Dengar anak muda kalau ada yang menculik gadis sahabatmu itu. Tentu membawanya bersama-sama balok pasungannya. Bukankan gadis itu katamu dipasung pada sebuah balok besar dan diikat dengan rantai besi tanda seru. Aku tak tahu bagaimana kejadiannya tapi jelas sahabatku itu dilarikan orang celaka kemana aku harus mencari. Ah kasihan. Gadis itu tak akan pernah bisa disembuhkan si kakek yang bergelar aja obat bantingan kantong besar yang dibawanya ke tanah lalu duduk di atas kantong itu. Tiba-tiba dia terlompat. Dari arah semak tak melukar sebelah kanan terdengar suara mendesis. Lalu muncullah dua ekor utar kobra berwarna hijau. Sahabat-sahabatku seru wiro ketika melihat munculnya dua binatang itu. Langsung saja dia mendatangi, berlutup di tanah dan ulurkan kedua tangannya. Si kakek terheran-heran dan juga ngeri ketika menyaksikan bagaimana dua ekor ular kobra yang sangat berbisa itu naik ke atas lengannya kiri-kanan lalu bergelung di bahu sambil menjelati leher dan wajahnya. Sahabat-sahabatku, dengar. Kita kehilangan Dewi. Gadis sahabat kita itu lenyap. Tak tahu entah kemana. Kita harus mencarinya. Kalian berdua punya penciuman tajam. Kalian pasti bisa membawai jalan yang dilewati Dewi. Kita harus mengejarnya, kita harus menemukannya sepasang ular kobra goyang-goyangkan kepala tanda mengerti. Kedua binatang ini meluncur turun, tegak setengah badan di tanah, menatap ke arah kakek yang duduk di atas kantong. Orang tua itu sahabatku. Jadi sahabat kalian juga. Jangan diserang. Dia Raja Obat yang akan menolong menyembuhkan Dewi dua ekor ular kembali goyang-goyangkan kepala. Lalu turunkan tubuh dan meluncur ke arah semak-semak. Wiro memberi isyarat pada si Raja Obat dan berkata, Ayo, tunggu apa lagi. Dua sahabatku itu pasti tahu ke arah mana perginya Dewi Raja Obat geleng-geleng kepala tapi berdiri juga. Dunia ini sungguh aneh. Tapi hari ini baru aku tahu kalau ada ular berbahaya jadi sahabat anak manusia sepertimu. Dan pandai pula menjadi penunjuk jalan. Menjelang pagi Wiro dan si Raja Obat semula menduga dua ular kobra itu akan membawa mereka memasuki kota Raja. Ternyata sepasang binatang ini di luar kota Raja memblok ke arah selatan. Kedua orang itu terus mengikuti sepasang ular yang meluncur di tanah, bergerak dalam kecepatan luar biasa. Di selatan kota Raja dua binatang itu masuk ke sebuah rumah besar berhalaman luas berumput. Saat itu hari telah terang tanah hingga baik si Raja Obat maupun Wiro dengan cepat dapat menyaksikan keadaan di tempat itu dengan jelas. Lebih dari setengah lusin mayat bergelimpangan malang melintang mulai dari pintu gerbang sampai tangga depan rumah besar. Dan di depan tangga itu pula Wiro melihat Dewi duduk di atas papan tengah bersilat kata dengan seorang laki-laki yang dari ucapan orang itu jelas dia adalah Hayah Dewi. Karena pikirannya yang tidak waras, si gadis tidak peduli siapa adanya lelaki itu bahkan siap untuk membunuhnya dengan pukulan maut larikan-larikan sinar hijau. Dewi, kami sahabat-sahabatmu datang Wiro berseru. Seruan ini membuat Dewi hentikan gerakan tangannya. Hartawan tamak jati Kalidiningrat yang semula hendak masuk ke dalam ruang guna mengambil kunci gembok hentikan gerakan langkahnya dan berpaling memperhatikan kedatangan dua orang tak dikenal. Namun dia mengerenyit-ngeri ketika melihat dua orang tak dikenal. Namun dia mengerenyit-ngeri ketika melihat dua ekor ular kobra yang sangat berbahaya meluncur di atas tubuh putrinya, memagut gadis itu dan menjelati wajahnya. Kalian datang! Kalian datang! Hatiku senang! Ayo bawa aku pulang anakku! Ini rumahmu! Di sini tempat tinggamu! Hanya ke rumah ini kau akan pulang Yuniarti manusia banyak mulut! Namaku bukan Yuniarti tapi Dewi. Hai tadi aku hendak membunuhmu. Biar ku teruskan maksudku si gadis angkat tangan kanannya. Wiro cepat pegang lengan gadis itu seraya berkata, Sahabatku, dengar. Kau tak boleh membunuh orang itu. Dia ayahmu titik. Perduli amat. Aku tidak punya ayah. Dia harus ku bunuh jangan. Jangan bunuh. Orang itu sahabatku. Berarti sahabatmu juga titik Dewi terdiam sesaat. Kau bohong bentaknya tiba-tiba. Tidak, aku tidak boleh dong. Kau tak boleh membunuhnya. Dengar, ikuti kata-kataku. Nanti akanku bawa kau kembali ke pondok di Bukit Jati Padang. Titik pondok itu sudah dirusak orang-orang jahat. Aku sempat melihat sebelum aku tertidur aku akan buatkan pondok baru untukmu. Lebih bagus. Asal kau tidak membunuh lelaki yang memegang keris itu titik hik-hik. Baiklah, aku menurut katamu. Eh, sahabat, apakah kau masih suka ngompol seperti dulu tidak titik aku tak pernah ngompol lagi. Aku sudah besar sekarang. Kedua orang itu lalu tertawa gelak-gelak. Sementara tambak jati tak habis pikir menyaksikan kejadian itu sedang si raja obat hanya bisa geleng-geleng kepala. Kalian ini siapa? Tambak jati akhirnya bertanya. Bukan saatnya berbincang-bincang menjawab puiro. Lalu dengan suara lebih perlahan dia berkata, Tadi kau hendak mengambil kunci gembok ini. Pergilah ambil. Kawanku kakek tua bertopi putih itu akan mencoba menyembuhkan penyakit anakmu bagi tambak jati. Kalidiningrat sulit dipercaya kalau kakek tak dikenalnya itu akan sanggup mengobati putrinya. Sebelumnya sudah banyak dukun besar, Para ahli pengobatan dan orang-orang sakti telah mencoba mengobati yuni arti tapi semua sia-sia belaka. Tak seorang pun berhasil. Wiro berpaling pada si raja obat dan bertanya, Kau telah melihat keadaan sahabatku ini. Bagaimana pendapatmu? Kau sanggup menyembuhkannya tanda tanya raja obat usap-usap pipinya lalu jatuhkan kantong kainnya dan duduk di atasnya. Dia merenung beberapa lama. Tambak jati datang mendekat dan memegang bahu si orang tua. Orang tua, aku tak kenal padamu. Apakah benar kau akan mengobati anakku? Apakah kau sanggup melakukannya dengan izin Allah? Aku akan mencoba. Mudah-mudahan Tuhan memberkati putrimu. Ketahuilah anak gadismu itu memang tidak waras. Tapi dia begitu bukan karena diobati atau digunak-guna orang. Kedua matanya memancarkan sinar murni pertanda jiwanya tidak sakit. Hanya ku rasa ada sesuatu yang tidak beres dengan tubuhnya di sebelah dalam. Biar aku merenung untuk mengetahui di mana sumber penyakit putrimu tambak jati anggukan kepala. Dia melangkah mendekati Yuniarti, maksudnya hendak mengusap kepala putrinya itu tapi Wiro memberi isyarat agar dia jangan mendekat. Si raja obat pejamkan kedua matanya. Kedua tangannya diacungkan ke muka dengan telapak membuka. Tubuh dan kedua tangan orang tua ini kemudian tampak bergetar. Keringat mengucur di wajahnya yang keriput. Dia merasakan satu aliran dingin meluncur dari kaki kanannya. Aliran dingin ini naik ke bagian atas tubuh, mula-mula ke paha lalu ke perut, terus ke pinggang, dada, leher, muka dan ketika aliran itu meluncur ke bagian kepala sebelah belakang, orang tua merasakan bagaimana hawa yang tadinya dingin tiba-tiba berubah menjadi panas. Perlahan-lahan raja obat buka kedua matanya dan turunkan kedua tangan. Tuhan telah memberi petunjuk. Putrimu menderita gangguan di kepala bagian belakang mungkin ada syaraf atau pembuluh darahnya yang terjepit hingga hawa segar tidak dapat masuk ke dalam otaknya. Apakah putrimu pernah jatuh sewaktu masih kecil? Hartawan-hartawan tambak jati terkesiap kaget. Benar sekali orang tua. Anak itu waktu kecil nakal sekali dan suka memanjat. Dia pernah jatuh dari atas pohon. Kepalanya sebelah belakang benjol besar. Tubuhnya panas. Beberapa hari kemudian benjolan di kepalanya hilang dan panasnya turun. Tak ada gejala apa-apa setelah dia jatuh itu. Tapi beberapa tahun kemudian dia mulai menunjukkan kelainan-kelainan. Aku orang tuanya tak pernah menghubungkan soal kejatuhan itu dengan kelainan yang kemudian dideritanya. Justru kejatuhan itulah sumber malapetakannya, kata Raja Obat pula. Kau berhasil mengetahui sumber penyakit anakku. Terima kasih orang tua. Tapi yang lebih penting, apakah benar kau sanggup mengobatinya Raja Obat bangkit berdiri dan berkata pada Wiro, Aku akan mengobati gadis sahabatmu itu. Tapi jika tidak kau totok dulu tubuhnya, tak berani aku melakukan. Tangannya bisa mencetikan maut setiap saat secara tak terduga Wiro tersenyum dan anggukan kepala. Dewi, kau sudah siap untuk pulang ke Bukit Jati Padang pulang-pulang. Itulah yang aku inginkan. Tempat ini tidak sedap baunya di hidungku. Hik titik ahik titik hik. Wiro membelai punggung gadis itu. Lalu secepat kilat dia menotok urat besar di pangkal hersi gadis. Detik itu juga Dewi menjadi kaku, tak bisa bergerak tak bisa bersuara, hanya sepasang matanya saja yang tampak berputar-putar liar. Tugasku selesai Raja Obat. Giliranmu sekarang kata Wiro memberitahu. Bagaimana dengan dua ular yang masih bergelung di bahunya? Aku tak mau mati konyol di patutnya Raja Obat takut pada bisa ular sialan kau anak muda. Aku bukan segala-galanya. Aku tidak membekal obat penangkal racun ular sahut Raja Obat pula. Sudahlah, lakukan pekerjaanmu. Aku jamin sahabat-sahabatku itu tidak akan mencelakaimu meskipun hatinya bimbang. Namun akhirnya si Raja Obat melangkah juga ke belakang tubuh Dewi. Dari kantong pakaiannya dia mengeluarkan sebuah kantong kecil terbuat dari kain putih. Lalu dari dalam kantong kain ini dikeluarkannya sebuah benda kecil halus berkilat dan bentuk jarum yang ujungnya sangat runcing. Wiro aku sudah siap. Awasi sahabat-sahabatmu itu si Raja Obat memberitahu. Lakukan tugasmu Raja Obat. Dua sahabatku tak akan mengganggumu jawabku Wiro. Dengan jari terunjuk dan ibu jari tangan kirinya si Raja Obat menjengkal-jengkal bagian belakang kepala Dewi beberapa kali hingga dia menemukan satu titik yang dipastikannya paling tepat. Lalu pada titik itu jarum di tangan kanannya ditusukan. Terjadi satu hal yang luar biasa. Meskipun saat itu Dewi berada dalam keadaan tertotok namun tusukan jarum sempat membuat tubuh dan kepalanya tersentak. Bersamaan dengan itu kedua bola matanya yang selalu berputar-putar liar kini menatap tenang. Lalu sepasang metu yang bening itu tampak berkaca-kaca. Di lain saat tampak ada air metu yang menetes melewati tanggul kelopak metu sebelah bawah. Dia menangis bisik Wiro sambil menggamit tangan si Raja Obat. Alhamdulillah. Itu pertanda pikiran dan perasaannya sudah pulih walaupun belum sepenuhnya, sahut orang tua itu pula. Luar biasa. Secepat itu kau menyembuhkannya Wiro memuji dan memandang pulang balik pada Raja Obat dan hartawan tampak jati. Hartawan ini juga tampak tersenyum walau tak kuasa membendung air mata. Raja Obat menunggu beberapa lama lalu perlahan-lahan jarum yang ditusukkannya ke bagian belakang kepala Dewi ditarik dan disimpan kembali dalam kantong kain. Dari dalam kantong besar yang selalu dibawanya kemana pergi Raja Obat mengeluarkan tujuh helai daun kering. Daun-daun ini diserahkannya pada hartawan tambak jati disertai pesan, Godok tujuh daun itu. Minumkan airnya selama tujuh hari berturut-turut pada putrimu. Mudah-mudahan kesembuhannya akan sempurna tambak jati mengambil daun-daun itu lalu berkata, Pertolonganmu besar sekali. Hutang budi ini. Jangan menyebut segala hutang budi. Aku Raja Obat memang tugasku berbakti untuk menyembuhkan segala macam penyakit. Tapi kesembuhan bukan aku yang membuat melainkan Tuhan yang maha kuasa. Berterima kasih padanya, Raja Obat berpaling pada Wiro. Anak muda, saatnya kau melepaskan totokan di tubuh sahabatatmu itu. Tapi sebelum melepaskan, alirkan tenaga dalammu ke tubuhnya agar kedua kakinya mampu digerakkan. Selama beberapa hari dia tak akan mampu berdiri dan berjalan. Tapi semampu berdiri dan kembali berjalan, Wiro anggukan kepala titik dia menoleh ke arah tambak jati dan berkata, Saatnya untuk mengambil kunci gembok dan membuka rantai besi itu, tambak jati kali dining rat melompat masuk ke dalam rumah. Di ruangan tidur istrinya masih berada dalam keadaan tingsan. Begitu kunci gembok didapat, dia kembali keluar. Dia sendiri yang membuka dua buah gembok. Rantai besi terbuka. Balok besar yang memasung kedua kaki si gadis ikut lepas. Dengan air matu berlinang tambak jati mengusap-usap kedua kaki anaknya. Dosaku besar sekali terhadapmu anakku, ampunilah ayahmu yang jahat ini juga ibumu titik. Ingin lelaki itu merangkul dan mencium putrinya. Tapi sepasang ular kobra yang masih melingkar di bahu Dewi membuat hatinya kecut. Wiro melangkah ke belakang si gadis. Mengusap punggungnya sambil mengerahkan tenaga dalam lalu melepaskan totokan pada pangkal leher Dewi. Begitu totokan terlepas, pekik dasyat meledak keluar dari mulut gadis itu. Kesadaran rupanya membuat dia sangat takut pada dua ular yang memagut bahunya. Dia berusaha bangkit tapi jatuh kembali karena kedua kakinya masih lemah sahabatku, tak usah takut. Ular-ular itu tak akan menggigitmu. Bukankah mereka sahabat-sahabatmu? Tanda tanya meskipun Wiro berkata begitu, si gadis masih saja menggigil ketakutan. Tapi melihat dua ekor ular itu begitu jinak, meskipun agak takut-takut si gadis membelai-belai tubuh keduanya. Sahabat-sahabatku, bisiknya berulang kali dengan matlah, terus berkaca-kaca. Dia memandang pada Wiro. Kau kan siapa? Aku kenal wajahmu tapi kau siapa aku Wiro. Aku juga sahabatmu. Apa kau lupa Wiro? Wiro anak sableng itu betul sekali. Hahaha Dewi tertawa cetikikan. Suara tawa yang biasa dikumandangkannya ketika masih berada di Bukit Jati Padang. Suara tawa yang membuatnya merinding. Wiro melirik pada Raja Obat dan berbisik, katamu pikiran dan perasaannya sudah pulih. Tapi tawanya tadi menunjukkan dia masih sakit Raja Obat. Raja Obat hanya tegak mengulung senyum. Suara tawa si gadis semakin tinggi dan panjang. Tiba-tiba gadis ini melompat ke punggung Wiro yang saat itu tengah bicara dengan Raja Obat dan membelakanginya. Wiro, sahabatku, gendong aku. Bawa aku kembali ke hutan Jati Padang. Kita pergi sekarang juga bersama-sama dengan dua sahabatku berbaju hijau ini celaka. Gadis ini sama sekali belum sembuh. Jangan-jangan Raja Obat menipu Kuiro mengomel dalam hati. Ayo jalan. Lari Wiro. Jika kau tak mau menggendongku dan lari dari sini, aku akan suruh ular-ular sahabatku ini mematukmu mendengar ancaman itu. Wiro segera berteriak. Jangan. Jangan. Aku akan membawamu kemana kau suka. Jangan suruh ular itu mematuk. Aku masih mau hidup kalau begitu lari. Dukung aku ya? Ya. Aku segera lari sebelum meninggalkan tempat itu Wiro Sableng berpaling pada Raja Obat. Kau lihat sendiri. Dia masih belum sembuh. Kini aku ketiban celaka, kau Raja Obat tolol dimaki begitu si kakek hanya ganda tertawa malah lambaikan tangan. Selamat jalan anak muda tanda seru katanya. Selamat jalan segala. Eden Maki Wiro. Lalu dia mulai berlari meninggalkan tempat itu sementara Tambak Jati Kali Diningrat bersiap untuk mengejar tapi dipegang bahunya oleh si Raja Obat. Biarkan saja. Mereka tak akan pergi kemana-mana ucapan itu tambah membuat Tambak Jati tidak mengerti. Dia hendak mengibaskan tangannya yang dipegang, tapi cekalan si Raja Obat kuat sekali, dia tak mampu melepaskan bahunya. Kurang kencang Wiro. Kurang kencang. Ayo lari yang kencang terdengar ucapan Dewi berulang-ulang sementara dua ekor ular ikut mendesis-desis. Aku sudah lari sekencang ku bisa. Nafasku sudah megap-megap ah, kau berdusa gila. Rasanya sudah mau mati. Tubuhmu berat sekali teriak Wiro yang lari sambil mendukung Dewi di punggungnya. Tiba-tiba si gadis keluarkan suara tertawa ha, 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 ha suara tawa yang lain sekali dengan tawa-tawanya sebelumnya. Bukan suara tawa cekikikan itu. Heh Wiro berpaling. Dilihatnya Dewi tertawa lebar malah mencibirkan mulutnya. Jika kau memang letih, berhenti saja di bawah pohon sana dan kau tidak akan menyuruh ular-ular itu mematuku tidak dan kau tidak akan memintaku mendukungmu ke hutan Jakti Padang itu tidak. Heh Wiro hentikan larinya dan menarik si gadis hingga kini mendukungnya di sebelah depan. Kalau begitukah sebenarnya sudah sembuh gadis dalam dukungan tertawa gelak-gelak. Karena pertolonganmu aku memang sudah sembuh. Hanya kedua kakiku masih lemah karena terlalu lama dipasung. Aku hanya menggodamu. Berpura-pura masih sakit dan mengancamu agar mendukungku ke puncak Jakti Padang. Dan Wiro turunkan Dewi dan sandarkan ke batang pohon rindang di tepi jalan. Keduanya lalu tertawa gelak-gelak dan saling merangkulan. Sepasang ular kobra hijau mendesis-desis berulang kali seolah-olah juga ikut tertawa gembira. Terima kasih telah menonton!